Kita akan segera mulai ya. Nah mungkin biar kita melihat juga kalian semua. Boleh kali di awal ini dinyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada bersama kita, ada Kak Akif. Halo Kak Akif. Halo Kak Ajis. Hai Kak Akif, apa kabar? Sehat, sehat ya. Di sini sudah ada Kak Akif dan ada Kak Yuli ya. Kak Yuli, halo. Lagi, belum join Kak Ajis. Oke. Nah teman-teman, kita hari ini akan membahas bagaimana nih, ini webinar pertama kita untuk membahas persiapan PTN tahun 2022. Di sini semuanya kelas 12 atau ada yang gap year? Kelas 12, Kak. Ada yang gap year, Kak. Ada yang gap year. Nah, nggak apa-apa. Jadi, memang UTBK ini semuanya berlaku untuk yang gap year ataupun yang kelas 12 sekarang. Nah, jadi 3 tahun terakhir. Nah, jadi ada yang lulus tahun 2022, ada yang lulus tahun 2021, bahkan ada yang 2020. Nah, artinya kita harus mempersiapkannya sedini mungkin nih. Nah, bagaimana untuk mempersiapkannya? Nah, nanti di webinar kali ini akan dibahas mengenai tip sukses PTN dan Biasiswa KIP Kuliah. Nah, nanti akan ada Kak Akif, kemudian juga ada Kak Yuli yang merupakan salah satu alumni kita yang sekarang saat ini berkuliah di Universitas Indonesia, jurusan akutansi. Kalau nggak salah, Kak Yuli 2020 ya, Kak Akif ya? Ya, nah nanti sebelum sambil kita menunggu Kak Yuli juga, coba ya, Kakak mau kenalannya ke kalian. Yang mic-nya udah nyala di sini ada Widia. Widia dari mana, Widia? Dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, jauh sekali ya. Mau ambil apa nantinya, Memang? Mau ngambil ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, berarti Widia ini tertarik sebagai seorang news anchor, kemudian sebagai, apalagi, wartawan ya, atau apa, kayak Najwa Sihab gitu ya. Oke, semangat ya Widia. Widia, jurusannya IPS berarti ya? Bahasa. Oh, bahasa. Nah, ini menarik, teman-teman. Yang kita ketahuin kan, jurusan di SMA itu rata-rata hanya Soskum dan Saintec aja ya. Atau IPA, MIA, atau IIS ya. Nah, ternyata sebenarnya ada jurusan bahasa. Tahun kemarin pun, alumni kita ada jurusan bahasa dari Malang, kalau nggak salah. Dan dia keterima di... UB, jurusan sastra Perancis ya. Nah, Widia juga boleh tuh dipertimbangin. Sastra itu akan membuka peluang yang lebih besar buat Widia masuk ke PTDN, seperti itu. Kalau nggak salah, kemarin juga dia pilih ilmu komunikasi ya, Kakib ya. Cuma akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan berbagai saran dari Kakib, itu akhirnya dia banting. Bukan banting, artinya pindah haluan untuk pilih sastra Perancis. Gitu ya. Nah, kemudian ada... Thank you ya Widia, semangat. Nanti coba disimak penjelasan atau sharing dari Kak Yuli dan Kakib. Kemudian ada Kak Irwan. Ada Irwansyah. Halo Irwansyah. Ini pacar Aca Sertriasa bukan? Bukan ya. Irwansyah dari mana? Dari Kepria. Kepulauan Riau? Kepulauan Riau. Oke. Mau ambil apa nanti? Insya Allah. Kedokteran. Kedokteran. Kepulauan Riau dari? Sekolahnya di mana? Di Kabupaten Karimunnya. Oh, nama sekolahnya apa tuh? SMA Negeri Namkundur. Oh, SMA. Jurusan IPA ya. Mau ambil kedokteran di Universitas Riau juga atau gimana? Riau. Oke. Oke, semangat Irwansyah. Semoga menjadi dokter di 4 tahun lagi gitu ya. Nggak 4 tahun sih. Karena kalau kedokteran tuh agak panjang ya teman-teman ya. Jadi setelah lulus kedokteran, kalian harus koas. Kemudian baru, atau jadi dokter muda lah bahasa trennya. Dokter muda baru jadi dokter yang tersebutnya. Nah, ini kita udah bisa mulai atau masih menunggu, Kak Yuli Kakib? Mulai aja. Oke, coba ya satu orang lagi mungkin bisa sharing di sini. Siapa ya? Salsa Bila. Salsa Bila dari mana Salsa? Saya. Ya, Salsa dari mana? Oh, dari Surabaya. Dari Surabaya. Sekolahnya di mana? Di SMKN Ungersi. Nah, SMK. Ini juga, teman-teman, sebelum nanti sekalanya dari Salsa. SMK pun mempunyai peluang untuk bisa melanjutkan keperguruan tinggi negeri. Yang penting kalian harus jeli, memperhatikan persyaratan yang diminta oleh LDMPT. Karena di situ memang sudah sangat jelas nantinya. Nanti mungkin Kak Yuli juga akan jelasin nih. Bagaimana lulusan SMK, jurusannya apa aja yang bisa diambil. Kemudian universitas mana aja yang menyediakan. Nah, itu nanti harus jeli dan harus tetap diperhatikan. Salsa mau ambil jurusan apa, Salsa? Management, kalau nggak konten. Eh, nggak. Management aja. Management. Nah, nanti coba dilihat nih di LDMPT. Kalau nggak salah, LDMPT 2021 masih dibuka. Karena memang LDMPT 2022-nya belum dipublish. Jadi, coba lihat di situ, dipelajari. Karena nanti kalian punya degambaran mengenai jurusan-jurusan yang akan kalian ambil. Gitu ya. Dan universitas universitasnya. Oke, thank you ya, Salsa. Nah, sekarang kita mulai ya. Untuk, apa namanya. Webinar di pagi hari ini. Oke, masih semangat semua ya. Nah, ini webinar pertama kita. Jadi, kita akan secara bersalah sih mengadakan hal-hal seperti ini. Harapannya kita bisa menjadi jembatan atau menjadi fasilitator untuk teman-teman yang baru akan lulus di tahun 2022 ataupun teman-teman yang sudah lulus di 2021 atau di 2020 untuk kejar mimpinya masuk ke perguruan tinggi negeri di daerah-daerahnya atau di daerah orang lain. Gitu ya. Nah, sebelum kakak mulai, kakak akan memperkenalkan diri sebagai apa? Sebagai moderator ya. Untuk moderator di pagi hari ini. Perkenalkan nama kakak Kak Adis. Kak Abdul Adis sih panggil. Nama lengkapnya, panggilannya Kak Adis. Untuk kalian bisa lebih kenal dengan kakak, kalian boleh tumpungi Instagram. Enggak ya, ini enggak promosi ya. Instagram kakak di Azistu. A-Z-I-S-P-U-P. Nah, jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan lebih dalam, kalian boleh tanya ke kakak ataupun tanya ke Kak Ip. Kak Ip juga ada Instagramnya, mana.akib.mana. Ya, Allah. Apa Kak Ip? M titik mana. Oh, M titik mana. Nah, Kak Ip ini nanti kakak kenalin. Yang kakit kesibutannya apa. Kemudian nanti ada Kak Iuli. Kak Iuli juga akan kakak kenalin. Nah, tip sukses PTN dan Biasiswa KIP. Kakak akan beri gambaran sedikit ya, mengenai Biasiswa KIP. KIP ini memang program dari pemerintah, yang dikhususkan buat kalian-kalian yang nantinya mempunyai kartu KIP kuliah gitu ya. Kalau di sekolah SMA namanya KIP aja. Nah, tapi kalau di kuliah itu ada namanya KIP kuliah yang berpeluang bagi kalian untuk bisa mendapatkan Biasiswa di sini dan nantinya kalian bisa berkesempatan untuk melanjutkan kuliah di kampus-kampus yang kalian inginkan. Nah, pada pagi hari ini, mungkin ada yang siang ya. Pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas nih bagaimana sih tip sukses untuk tembus PTN di tahun 2022. Yang kedua, bagaimana kita bisa sukses lolos SNN-PTN dan Biasiswa KIP kuliah. Nah, ingat, jalur masuk PTN itu sebenarnya ada banyak sekali. Salah satunya adalah SNN-PTN. Nah, harapannya kalian semua itu bisa masuk ke dalam perrankingan SNN-PTN. Untuk apa? Untuk kalian tidak capek-capek ikut UTBK. Lalu, kalau kalian tidak masuk perrankingan SNN-PTN, bagaimana? Kalian harus tetap mempersiapkan diri sejak bingi untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti tes UTBK atau SBN-PTN. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas di pagi menjelang siang hari ini. Harapannya kalian bisa fokus, kalian bisa dapat sesuatu dari webinar kali ini yang diadakan oleh Prof. Bob Excellence. Nah, nanti kita akan juga kenali nih Prof. Bob Excellence itu sebenarnya apa sih? Nah, kita akan bacakan susunan acara di webinar pagi hari ini. Pertama itu kita akan... Itu siapa tuh? Oke, bentar ya. Kakak coba mute. Kakip, bantu mute, dan nanti... Nah, jadi tadi kita sudah buka. Jadi, selamat bergabung. Selamat menyaksikan di acara webinar pagi hari ini. Silahkan teman-teman tanyakan nanti di chat maupun langsung ketika diberikan kesempatan untuk bertanya oleh pemateri ataupun oleh kakak sebagai moderator. Nanti akan kita usahakan jawab satu per satu. Kemudian kita akan mengenalkan bagaimana sih Prof. Bob Excellence. Siapa sih Prof. Bob Excellence? Dan siapa sih narasumber kita yang tadi mungkin kakak sudah sebutkan ya. Nah, nanti akan ada penyampaian materi mengenai tip sukses tembus PTN 2021. Ini 2022 ya, kalau nanti kalian luas. Jadi, bagaimana nih kalian bisa tembus sukses di PTN untuk 2022. Nah, kemudian akan ada penyampaian materi bagaimana kita bisa sukses lolos SNMPTN dan kita bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Nah, nantinya juga akan ada sesi tanggung jawab yang tadi sempat kakak sampaikan. Kemudian nanti kita akhiri dengan penutup di acara pagi hari, menjelang siang hari ini. Nah, untuk kalian, tata tertibnya adalah kalian diharapkan menggunakan nama asli ya. Jangan nama-nama alai kalian. Jangan aku sayang kamu. Jangan dia selalu ada. Jangan ya. Supaya kita bisa tahu kalian sebenarnya siapa, sekolahnya di mana. Supaya kita juga ada interaksi ngini dengan kalian. Jangan sampai kalian cuma kayak nonton bioskop gitu. Nonton ada dua orang bicara, nggak ngerti itu pembicaranya apa. Nah, kemudian kita nanti harapkan kalian bisa mute dulu mic-nya ketika pembicara sedang memaparkan materinya. Ketika, kenapa? Karena hal tersebut dapat mengganggu suara yang disampaikan oleh pembicara dan pesan yang disampaikan jadi tidak jelas nantinya. Nah, kecuali nanti kalian diminta. Misalkan tadi kakak panggil nama. Nah, boleh kalian nyalain mic-pelfonnya. Nah, kemudian untuk kalian yang ingin bertanya, kalian boleh sampaikan melalui kolom cat tanpa harus menunggu pemaparan. Misal nih, Kak Kip lagi menyampaikan tips sama triknya untuk bisa lolos PTN 2022. Nah, kalian nih, oh iya gimana ya caranya kalau kayak gini. Nah, kalian boleh langsung sampaikan pertanyaannya lewat kolom cat. Nanti kakak akan bantu tanyakan kepada pemateri untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Nah, kemudian apabila kalian dianggap terlalu mengganggu, maka kalian akan kita keluarkan dari acara ini. Seperti itu ya. Nah, kita akan mengenalkan nih sebenarnya kita tuh siapa sih. Jadi, kita punya nama, kita punya kenalan di masyarakat umum sebagai sebuah teman belajar yang disebut sebagai Prof Bob Excellent. Nah, Prof Bob Excellent tuh apa? Prof Bob Excellent tuh sebagai teman belajar yang akan membantu kalian, memfasilitasi kalian untuk bisa masuk ke dalam perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah, di sini nanti kita akan memberitahu nih apa aja sih program belajaran kita punya dan bagaimana sebarang alumi kita di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita ada namanya sebuah program. Programnya adalah Jaminan PTN 2022. Di mana di Jaminan PTN 2022 ini, kalian akan mendapatkan bimbingan yang super intensif dari tutor-tutor yang memiliki kapabilitas yang sangat baik dan tentunya dari perguruan tinggi negeri. Salah satunya adalah Kak Akib. Kak Akib adalah alumni dari Universitas Gajah Mada. Ya, Kak Akib ya. Dan Kak Akib ini sudah S2 dan bahkan Kak Akib sudah menjadi seorang dosen tetapi tetap mempersiapkan diri kalian untuk bisa ikut di, apa namanya, untuk bisa menjadi salah satu seorang mahasiswa di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah, ini kenapa sih kalian harus pilih Prof. Kupak Excellent? Emang ada apa sih di Prof. Kupak Excellent? Yang pertama, ketika kalian tidak lulus SBM PTN, maka kalian akan bisa mengulang 100% di tahun berikutnya tanpa membayar apapun. Ingat tuh, jadi kita sebenarnya sudah mempersiapkan kalian tetapi mungkin nasib ini belum berpihak pada kalian di tahun ini. Maka kita akan membantu kalian untuk bisa mempersiapkan diri lagi di tahun 2023. Tapi harapannya nomor satu tidak akan terjadi ya karena harapannya ketika kalian ikut SBM PTN 2022 bersama Prof. Kupak Excellent, kalian akan menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tingginya. Oke, yang kedua, kita mempunyai soal yang akurasinya sangat tinggi loh. Dimana di sini kita punya tingkat akurasi 80% yang memang sudah disusun dari tim Likbangnya Prof. Kupak Excellent untuk mempersiapkan, membuat soal sesuai dengan soal-soal tahun sebelumnya nih. Dan bahkan disediakan prediksi akurat yang bisa membantu kalian untuk kalian bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi menghadapi tes UTBK. Nah, kita adalah lembaga bimbingan belajar dan teman belajar yang sudah berkompeten sejak tahun 2009 dan memiliki lulusan-lulusan dari bimbingan belajar yang ada di PTN-PTN favorit. Nanti kita coba lihat ya siapa saja lulusan-lulusan kita. Dan kita juga akan menyediakan yang namanya konsultasi PTN. Nah, inilah salah satu keugulan yang mungkin teman belajar atau bimbingan belajar tempat les lain yang tidak dimiliki. Nah, tidak memiliki ini ya. Jadi, kita akan mengarahkan kalian nih bagaimana strategi yang sangat tepat sangat akurat supaya kalian bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Di sini nanti juga ada dosen-dosen yang mungkin bisa kita undang salah satunya ada Kak Akib dan juga ada mahasiswa-mahasiswa lulusan kita di tahun-tahun sebelumnya yang kita undang. Di sini salah satunya langkah pertamanya ada KIOI. Nah, kemudian ada webinar-webinar seperti ini nih. Nah, webinar seperti ini akan selalu membahas dengan tema-tema yang relevan dengan persiapan kalian di perguruan tinggi. Persiapan kalian untuk menciptakan daya saing yang nantinya akan kalian hadapi. Nah, kemudian ini kalau kalian lihat alumi-alumi kita, oh ternyata nggak cuma dari Jakarta. Tadi ada KIOI dia, kemudian ada dari tadi siapa ya, Salsa, kemudian ada yang cowok tadi ya dari Kepulauan Rio. Oh ternyata tahun lalu juga sama. Artinya pembelajaran kita yang dilaksanakan secara online itu cukup baik. Karena kita lihat di sini, oh ternyata ada yang dari Gorontalo. Gorontalo keterima nih ke dokteran. Jadi tenang ya, yang tadi mau masuk ke dokteran, kita sudah punya pengalaman untuk mengantarkan teman-teman di kelas 12 tahun lalu untuk bisa masuk ke dokteran. Nah, di sini ada dari Kendari. Berarti Gorontalo tuh mendekati Sulawesi Utara ya. Kemudian Kendari, Kendari Sulawesi Tengah ya. Atau Sulawesi Tengah. Kemudian ada dari Bandar Lampung. Kedokteran juga. Oh, ini ke dokteran semua ternyata. Oh enggak, ini ada Kak Citi. Ini dari SMA 819 Jakarta. Kemudian ada Kak Abdillah. Nah, ini ternyata lulusan kita banyak yang ke dokteran. Gitu ya. Nah, sebenarnya nggak cuma ini. Lulusan kita ada di UI, UGM, UNPAT, kemudian ITS. Banyak ya. Ada UPN Jakarta. Bahkan ada yang di daerah-daerah timur juga. Nah, tapi kita kalau tampilin satu per satu, nanti akhirnya jadinya kita cuma menunjukkan alumni kita. Bukan untuk membahas tips dan triknya. Gitu ya. Nah, selanjutnya Kakak akan coba kenalin mengenai Kak Akif, yang merupakan salah satu penggara pada acara pagi hari. Kak Akif merupakan dosen matematika di Universitas Negeri Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Kak Akif menempuh pendidikan E1-nya di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan matematika, konsentrasinya matematika terapan, kemudian melanjutkan program pasca sarjanannya di Universitas Gajah Mada di tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan jurusan yang sama. Nah, dan saat ini tadi beliau menjadi seorang dosen di program studi matematika, teknik informatika, teknik pertambangan, kimia, biologi, dan agribisnis di Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain menjadi dosen, Kak Akif juga tadi ya, menjadi salah satu tutor di lembaga bimbingan belajar kami, di Progbob Excellence, dan juga menjadi seorang editor dan reviewer pada berbagai macam jurnal. Nah, nanti kalian nih, ketika kalian sudah kuliah, maka kalian akan sangat erat kaitannya dengan jurnal, sangat dekat kaitannya dengan jurnal. Nah, Kak Akif ini menjadi editor di Inprime, Indonesian Journal of View and Applied Mathematics di UIN Jakarta, dan menjadi seorang reviewer di Barcheng, yaitu jurnal ilmu, matematika, dan terapan Universitas Patimura. Nah, kalian beruntung banget bisa hadir di webinar kali ini karena kalian bisa mendapatkan sharing langsung dari Kak Akif yang memang, apa ya, memang bidangnya Kak Akif untuk membuat teman-teman, kalian kelas 12, ataupun GPR tahun sebelumnya untuk mempersiapkan diri masuk di Universitas yang kalian inginkan. Nah, kemudian ada Kak Yuli. Kak Yuli ini lolos di SNPTN, aku tanji loh. Nah, Kak Yuli ini dari, apa ya, dari SMA Negeri Jakarta, di mana SMA Negeri 47. Nah, ini tips-tips dari Kak Yuli atau apa ya, motivasi-motivasi dari Kak Yuli ini. Banyak berdoa dan jangan lupa minta doa orang tua. Nah, ini kalian juga harus ingat ya, pantau terus nilai dari semester 1 sampai 5. Udah telat dong? Nggak, sekarang masih semester 5 nih. Semester 5 masih jalan, kalian bisa perbaiki nilai semester 5 kalian agar kalian tentunya bisa masuk ke dalam perampingan SNPTN. Yang ketiga, sering-sering nanya ke guru BK atau kakak kelas yang lolos SNPTN. Nah, meskipun nanti kalian masuk list anak SNPTN, siapin juga nih kamu untuk SBM ya. Jadi, jangan sampai ketika kalian udah dinyatakan masuk ke dalam perankingan SNPTN, tapi kalian lupa yang namanya SBM PTN. Nggak. Jadi, kalian harus tetap mempersiapkan diri untuk SBM PTN. Kemudian, jangan lupa compare nilai kalian dengan nilai kakak kelas yang pernah masuk jurusan yang sama dengan yang kamu inginkan. Dan tentunya, konsultasiin baik ke kita, Prof. Bob Excellent, ataupun ke guru-guru kalian di sekolah. Terus, jangan minder ataupun ngerasa putus rasa duluan. Karena nggak tahu nih sebenarnya rejeki kita ada di mana. Nah, gitu ya. Dan jangan lupa tentu tingkatkan ibadah sesuai dengan agama kalian masing-masing dan tentunya semangat. Terus seperti itu. Itu dari Kak Yuli. Nah, ini mengenai program belajar. Mungkin kalau program belajar kalian bisa lihat. Cuma, ini kakak kasih gambaran sedikit. Jadi, kalian boleh nanti lihat ya di program belajar kita di jaminanptn.com Kalian boleh catat ya jaminanptn.com Nah, jaminanptn.com ini nanti kalian bisa mendapatkan gambaran informasi yang komprehensif mengenai program belajar kita yang reguler, intensif, platinum. Itu ada banyak programnya kalian bisa sesuaikan dengan waktu kalian untuk bisa ah, kayaknya cocoknya gue yang intensif deh untuk bisa masuk masuk belajar di sini. Dan ingat harga kita sangat murah. Harga kita bahkan lebih murah dari harga pulsa kalian setiap bulannya. Jadi, sayang banget kalau sampai kalian melewati ini. Jadi, ingat kunjungi langsung jaminanptn.com seperti yang ada di sebelah kanan bagian atas nih jaminanptn.com karena di situ ada promo menarik untuk kalian yang daftar selama webinar ini dilaksanakan. Dengan kalian guna kode voucher Yuli kalian akan mendapatkan diskon 50%. Jadi, silahkan kunjungi jaminanptn.com dan hubungi atau hubungi 08-588-110-6146. Ini kalian boleh catat dulu atau kalian boleh screenshot sebagai nanti kamu tahu dari mana ini tadi di infoin sama Kak Ayus pas lagi webinar. Nah, itu jadi membuat kamu dapat diskon 50%. Gitu ya. Oke, kakak hitungnya boleh di screenshot 1, 2, 3. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pembicaraan yang pertama yaitu dari Kak Akib ya. Oke, Kak Akib silahkan. Oke, sebentar ya. Ijin aku mute semuanya dulu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom cat aja ya. Supaya enggak ganggu. Oke, Kak Akib mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan mungkin ada selamat siang juga ya. Mungkin ada yang sudah siang di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kakak bisa berjumpa ya sama teman-teman semuanya, adik-adik semuanya dalam acara webinar tadi sudah disebutkan sama Kak Ajis yaitu tentang sukses tembus PTN di tahun 2022 ini. Insya Allah nanti selama 30 menit ya jadi jangan bosen Kak Akib akan menyampaikan selama 30 menit ke depan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan sekali lagi silahkan langsung aja ditulis di kolom cat ya. Nanti setelah penyampaian materi akan kita bahas satu per satu. Kak Akib mulai tentang jaminan PTN jadi sini memang kakak kasih judul jaminan PTN gimana sih kita berstrategi berstrategi untuk bisa dijamin masuk ke PTN terus nanti kita lihat juga strateginya seperti apa terus keuntungannya apa sih kenapa pada pengen masuk ke PTN atau boleh Kak Akib minta pendapat dulu silahkan ditulis di kolom cat kenapa pengen masuk PTN kenapa sih nggak PTS aja kan sama-sama kuliah ya atau sebenarnya sama-sama mahal juga ada banyak PTN yang mahal juga boleh itu ditulis di kolom cat ya nanti coba Kak Akib bacain kalau ada yang itu berpendapat kenapa harus PTN boleh tulis aja nanti coba Kak Akib lihat oke lalu apa aja yang akan kita bahas pertama kita lihat sistem seleksi PTN ya sistem seleksi PTN seperti apa terus nanti kalau kita ketahui ada SNM SPM PTN ya terus terakhir bagaimana kita berstrategi untuk di jaminan PTN untuk perkenalan tadi nggak usah Kak Akib sebutkan lagi Kak Akib sudah mengetahkan dengan lengkap ya oke ini tadi bimbel kita nah ini beberapa pengajar kita ya salah satunya ada Kak Akib sendiri ataupun Ajis Kak Ajis itu masternya ekonomi ya jadi silahkan yang mau bertanya ekonomi ke Kak Ajis Kak Ajis itu S2 ilmu ekonomi di UI nah ini beberapa tutorial yang lainnya oke kita mulai dari ada yang pengen masuk di UI silahkan berkomentar di kolom chat ada yang pengen masuk ke UI ini ngikutin jejaknya Kak Ajis itu pakai jas kuning-kuning ya nah ini tempat tempat favorit untuk foto di UI kan di depan gedung di sini gitu tempat favorit untuk foto di UI nah ini salah satunya Kak Siti tadi yang disebutkan Kak Ajis ya dia biologi UI atau mungkin ada yang pengen masuk ke UGM mana suaranya anak kejamada muda ingin masuk ke UGM nah di UGM ini ya bagus biasanya tempat favoritnya itu ini gerah sabah ya atau di ini di apa namanya rektoratnya UGM ya tempat favorit kalau foto wajib di sini nah ini Kak Ajis dulu di FNIPA ya matematika di FNIPA UGM S2 nya atau pengen ada yang masuk ke ITB mana suaranya anak ITB ada ITB ITB nah ini ITB juga banyak nih penerusnya Pak Habibi Pak Habibi dulu lulusan ITB anak teknik nih anak IPA anak IPA pasti pengennya kepada pengen IPB kalau teknik paling bagus terus di ITB ya walaupun ada Fakultas Ekonomi Bisnisnya juga ada ya di ITB itu jadi anak sesum pun ada jurusan-jurusan yang di ITB atau pengen di PTN yang lainnya ya mungkin ada apa IPB ya ada ini ITS ada di UNR UNS ya terus ada di UNJ UNY UNES UNDIP atau Brawijaya atau di PTN yang lainnya atau mungkin ini yang di luar Jawa juga ada ya di Hasanuddin atau di USU atau di Sriwijaya ya di Lampung di ITERA nah silahkan adik-adik teman-teman semuanya dari sekarang ya dari sekarang diniatkan pengen masuknya dimana nah tadi banyak nih pengen masuk tadi saya baca sekilas oh ini banyak yang pengen UI UGM oke nah salah satu alasannya itu ya kalau di UGM biasanya eh di UGM di negeri itu biayanya lebih murah nah ini ada yang bilang kalau UKT itu yang lebih murah di negeri oke bantu orang tua kak biar pengeluarannya enggak banyak biar biaya kuliahnya enggak terlalu membebani orang tua biar lebih murah kuliahnya oke itu ya salah satunya saya lihat kebanyakan supaya lebih murah ya jadi memang semahal-mahalnya di negeri itu masih mahal di swasta jadi memang salah satu keuntungan kalau di negeri itu itu terus tadi ini untuk masalah supaya lebih murah ya itu nanti bisa tanya ke Kak Yuli habis ini kita diskusi sama Kak Yuli Kak Yuli itu penerima biaya KIP kuliah apa keuntungan KIP kuliah gratis enggak perlu bayar ya nanti bisa tanya ke Kak Yuli udah enggak gratis enggak bayar selain enggak bayar justru dikasih uang satu bayangkan kita udah enggak bayar setiap bulan dikasih uang satu berapa ya kalau enggak salah 700 atau berapa itu nanti bisa tanya ke Kak Yuli jadi mungkin yang ngekos ya yang ngekos udah enggak mikirin biaya kos-kosan karena udah ada uang saku SPP juga enggak usah mikir karena udah dijamin sampai lulus enggak usah bayar ya gitu jadi silahkan nanti bisa tanya lebih lanjut ya sama Kak Yuli atau bisa juga biasiswa-biasa apa yang lain sih selain KIP kuliah sarat-saratnya apa nanti bisa bertanya ya silahkan teman-teman ditargetkan dari sekarang target PTN-nya dimana nah sekarang kita lihat tadi pengen masuk PTN gitu ya jalur masuk PTN itu apa aja jalur masuk PTN itu ada SNMPTN SBMPTN dan mandiri untuk SNMPTN itu minimumnya 20% jadi kuotanya itu hanya 20% SBMPTN itu paling banyak 40% dan mandiri itu maksimal 30% 20% 40% dan 30% jadi memang peluang terbesar kuota terbanyak itu di SBMPTN teman-teman silahkan disiapkan dari sekarang SBMPTN-nya harus diperjuangkan dari sekarang oke cepat aja ini tadi tentang LTMPT penyelenggara ujian UTPK nah sekarang kita lihat satu persatu ya SNMPTN ini salah satu alumni kita ada Kak Yuli Kak Yuli itu dia juga SNMPTN tahun 2020 tahun COVID nanti bisa tanya ke Kak Yuli tahun COVID pertama dia diterima di SNMPTN di akuntas CUI nanti bisa tanya juga tipsnya gimana tadi saya disebutkan Kak Yuli tipsnya dari Kak Yuli detailnya nanti bisa ditanyakan lagi nah kalau kita lihat jadwal SNMPTN itu teman-teman di bulan Januari nah Januari itu sudah mulai pembuatan akun lalu pendaftaran itu di Februari pendaftaran SNMPTN di Februari jadi udah tinggal beberapa bulan lagi ya sekarang sudah September Oktober November Desember Januari Februari tinggal beberapa bulan lagi dan beruntungnya orang yang diterima di SNMPTN di 22 Maret dia sudah pengumuman sayangkan 22 Maret yang lainnya masih berjuang di SNMPTN yang lainnya masih memet belajar ya dia sudah diterima dan nganggur istilahnya karena nanti masuk perkulian itu di bulan Agustus atau September biasanya Agustus September itu baru mulai jadi beruntunglah orang-orang yang lolos di SNMPTN tipsnya seperti apa nanti bisa tanya lebih detainya sama Kak Yulia oke terus ini tentang SNMP jadi gak semua peserta didik bisa daftar SNMP yang bisa mendaftar itu cuma yang dapat ranking 40% terbaik di sekolahnya itu kalau akreditasi A B 25% dan C itu hanya 5% nah terus ini ada persaratannya ya ada portofilo harus punya NISN dan seterusnya nah terus tadi kan di ranking ya yang di ranking itu nilai apa apakah semua pelajaran terus agama masuk PPKN masuk PJOR masuk enggak jadi yang di ranking itu kalau anak IPA hanya MTK Fisika, Kimia, Biologi ditambah Bindo, Bing kalau IPS MTK terus Bindo, Bing Sosio, Eco dan Dio nah bahasa bisa dilihat bahasa itu matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris sastra Indonesia antropologi dan satu bahasa asing nah terus SMK gimana jadi banyak ya teman-teman disini yang dari SMK itu MTK Bindo, Bing sama kompetensi keahlian jadi tergantung jurusannya apa satunya oke lalu selanjutnya tentang prestasi jadi nanti bisa juga dilihat dari prestasi siswa itu di sekolah nah terus nanti gimana sih gimana strateginya di SNMPTN detailnya bisa sama Pak Yulia terus ini biasanya yang krusial itu tentang sertifikat nah ini pasti banyak yang bertanya-tanya tentang sertifikat buat SNMPTN seperti apa nah nanti coba tanya detailnya sama Pak Yulia oke sekarang kita masuk ke UTBK atau SBMPPN jadi UTBK itu ujian tulis berbasis komputer jadi kalau kalian dulu di SMP mungkin SMP itu pakai komputer UNBK nah ini juga sama tapi nanti tesnya itu di instans di universitas-universitas yang ada di lingkungan kalian terus nanti ujiannya ada Saintex Sosum maupun campuran oke terus tesnya cuma bisa dilakukan satu kali ya jadi tesnya memang cuma satu kali nggak kayak 2019 bisa dua kali tapi sekarang diketentuannya hanya satu kali waktu tesnya itu bisa milih selama 14 hari itu bisa milih jamnya waktunya tempatnya itu bisa memilih sendiri oke terus ini persyaratannya nah ini yang jadi catatan ya yang bisa ikut SNMPTN itu ada tiga angkatan ya angkatan kalian sekarang angkatan kalian sekarang sama dua angkatan sebelumnya jadi yang gap years itu masih bisa nih angkatan kemarin 2020 ataupun sekarang berarti kalian angkatan 2022 ya angkatan 2022 kalian sendiri angkatan 2021 atau angkatan 2020 nah itu masih bisa daftar jadi saingannya teman-teman yang kelas 12 itu nggak cuma anak kelas 12 ya ternyata anak yang gap years itu juga saingan kalian ya jadi cukup kata juga di SBMPTN tesnya apa tesnya ada TPS dan TKA untuk TPS itu terdiri dari empat penalaran umum kemampuan kuantitatif pengetahuan dan pemahaman umum kemampuan bacaan dan menulis nah ini ada empat subtes satu soal satu subtes itu 20 satu subtes itu 20 waktunya 30 menit bayangkan kalian mengerjakan 20 soal dalam waktu 30 menit itu harus berstrategi nah itu itulah susahnya di SBMPTN lalu ada TKA TKA ini tergantung kalian tesnya apa tergantung bidangnya kalau yang TPS itu ada geografi sejarah sosiologi dan ekonomi dan kalau kelompok saintek ada matematika fisika kimia biologi nah ini yang menarik anak sosum tidak ada matematikanya ini biasanya pada seneng anak IPS ujiannya tidak ada matematikanya tidak ada matematika sosum tapi nanti sebenarnya dia ada di kemampuan kuantitatif jadi kemampuan kuantitatif ini juga untuk mengukur kemampuan matematik jadi dari teman-teman dari anak saintek maupun sosum itu dinilai di pengatuan kuantitatif soalnya itu sekitar kalau TPS itu ada 80 TKA itu juga sekitar 80 jadi bayangkan sekitar 160 soal 150 sampai 160 soal teman-teman kerjakan selama 195 menit harus berstart benar-benar harus menguasai materi benar-benar supaya skornya bisa maksimal oke terus ini pilihan program studi pilihan program studi kalian teman-teman bisa ngambil dua bisa ngambil dua dalam satu PTN boleh atau berlainan PTN juga bisa oke tadi persanaan pelaksanaan tesnya itu dari Senin sampai Minggu ada sesi pagi dan sesi siang ada 14 kali ya berarti tesnya dan di beberapa pusat UTBK nah pusat UTBK ini bisa teman-teman pilih yang dekat dengan domisili jadi enggak perlu saya pengen maksudnya UGM terus yang dari Sumatera misalkan harus ke UGM tesnya enggak ya kalian ambil aja tes yang dekat dengan domisili itu enggak berpengaruh lalu jadwal nah ini yang penting harus kita tahu jadwal supaya kita bisa mempersiapkan dari sekarang pendaftaran sudah mulai di bulan Maret kita bayangkan kalau teman-teman enggak mulai dari sekarang belajarnya itu udah sangat terlambat nanti semester dua aja belajarnya jelas terlambat banget karena di Maret udah pendaftaran dan tesnya itu nanti di April nah di April sudah mulai tes pengumumannya di bulan Juni 14 Juni pengumumannya ya dibayangkan sekarang sudah bulan apa September ya September aja sudah mau habis Oktober November Desember Januari Februari Maret April cuma 6-7 bulan aja tinggal 6-7 bulan untuk mempersiapkan UTBK soalnya HOTS nah maka harus disiapkan dari Jauh-Jauhari Ok ini alur pendaftaran tadi yang penting teman-teman itu ya nanti bisa memilih hari dan tanggal jadi teman-teman bisa memilih hari, tanggal dan tempat tesnya silahkan nanti berstrategi ya bagusnya ikut tes itu yang awal-awal yang tengah atau yang akhir kalau yang akhir nanti bisa ini dong dapat bocoran dari temannya atau yaudah yang penting di awal aja gitu ya yang penting di awal aja supaya cepat selesai atau di tengah-tengah nah itu silahkan tergantung strategi teman-teman lebih nyaman yang mana menurut keakib ya sama aja mau di awal mau di tengah mau di akhir akan sama karena itu bank soal dari LTMP itu sudah sangat banyak ya bank soalnya sudah sangat banyak jadi nggak mungkin ya nggak mungkin sampai ada soal yang sama persis itu nggak bakal setiap sesi soalnya akan selalu berganti nah ini catatan menarik ya tentang SNMPTN orang yang sudah diterima di SNMPTN nggak bisa ikut UTBK tahun berapapun mau tahun 2021 2020 2019 nggak bisa ikut UTBK di tahun 2022 ini ya jadi hati-hati yang yang mau daftar SNMPTN harus dimikirkan matang-matang karena itu harus diambil ya nggak boleh ditolak itu harus diambil karena kalau ditolak ya itu resikonya teman-teman nggak bisa ikut SBMPTN ya eh UTBK nggak bisa ikut SBMPTN yaudah kelar ya nggak bisa ikut masuk SBMPTN ya nanti solusinya sih bisa lari ke ini ya bisa lari ke mandiri ada beberapa mandiri yang nggak pakai skor UTBK juga oke biayanya 200 dan 300 ribu ya untuk yang Saintex Sosum kalau campuran 300 jadi pusat UTBK itu ada 74 silahkan pilih di dekat domisili masing-masing oke itu tadi kita sekilas lihat tentang SNM dan SBMPTN sekarang bagaimana kita berstrategi ya gimana kita berstrategi supaya dijamin jamin dapat PTN yang diidam-idamkan seluruhnya keakhir tambahkan sedikit ya tentang PTN itu tadi sudah banyak yang bilang kalau di PTN itu murah murah terus biayanya terjangkau nah yang lebih penting lebih penting daripada itu menurut keakhir kalau kita diterima di PTN itu mendaftar mendapat pekerjaan itu jauh lebih mudah nah itu kalau kita di PTN itu dapat kerja itu jauh lebih mudah kan teman-teman disini kuliah kan buat kerja setelah kuliah kan lulus kuliah pengennya kerja nah maka yang dibikirkan juga itu kalau lulus kuliah lulus kuliah itu dapat kerja nah supaya gampang itu diterima di PTN karena banyak ya keakhir sendiri sudah mengalami keakhir istilahnya lulusan UGM udah dimana itu udah dicari daftar disini alhamdulillah diterima daftar disana diterima terus apalagi ke Ajis di UI UI itu udah alumni-nya sudah tersebar istilahnya di seluruh Indonesia di instansi-instansi pusat daerah atau di apa itu sudah banyak tersebar biasanya ikatan alumni itu sangat kuat teman-teman ikatan alumni di PTN itu udah sangat kuat udah ini anak UI udah langsung diterima udah ini anak UGM langsung diterima ya itu walaupun apa mungkin ya lihat kompetensi mungkin ada yang bilang gitu ya lihat kompetensi kemampuannya enggak juga gitu sebenarnya karena mereka juga udah tahu lah kalau lulusan UGM lulusan UI lulusan ITB itu udah pasti bagus gak perlu dites-tes lagi dia udah saking percayanya ya karena udah mengalami sendiri mungkin seperti itu itu tambahan dari kakit ya untuk supaya lebih semangat lagi pengen masuk ke PTN oke nah disini ada info penting ya ini info yang kakit dapet dari orang dalam istilah orang dalam mungkin gak semua orang tahu juga pertama tentang pembobotan SBMPTN jadi mungkin ada yang bilang ya kalau saya masuk ke dokteran apa sih yang harus nilainya harus tinggi apakah benar ada pembobotan jawabannya benar banget jadi di SBMPTN itu ada pembobotan untuk teman-teman yang pengen masuk ke dokteran ya otomatis nilai biologinya harus tinggi matematikanya harus tinggi pengen di teknik fisikanya harus tinggi matematiknya harus tinggi pengen di ilmu komunikasi ya otomatis nanti yang kemampuan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya harus tinggi itu udah dibobotkan ya PT bahwa dari 270 prodi itu nanti dibagi jadi 19 kluster keilmuan yang memiliki bobot masing-masing selanjutnya untuk STAN nah ini mungkin ada yang cita-cita dengan STAN STAN sudah resmi bahwa tesnya itu harus menggunakan skor UTBK salah-salah penilaiannya yaitu menggunakan skor UTBK jadi pengen STAN pun harus ikut UTBK yang kedua tadi yang sudah Kakak bilang lolos SNMPTN tahun berapapun tidak bisa ikut UTBK nilai UTBK itu hanya dapat digunakan satu kali jadi mungkin tahun kemarin yang GPR sudah ikut UTBK harus ikut UTBK lagi tidak bisa pakai nilai tahun kemarin dan yang menariknya di tahun mulai tahun kemarin semua politeknik negeri sudah bergabung dengan LTMPT semua yang jurusannya D4 jadi SNMPTN maupun SBMPTN nanti teman-teman bisa masuk ke politeknik nah ini makanya disarankan teman-teman yang dari SMK itu lebih disarankan nanti masuk ke politeknik karena peluangnya jauh lebih besar oke dan bahasa inggris tadi jelas ada ya di pemahaman umum nah ini informasi orang dalam bagi tentang SNMPTN rumor yang beredar di masyarakat itu SNMPTN itu pakai nilai rapot oh aku pengen masuk ke UI nilai rapot itu harus tinggi nanti supaya bisa diterima itu tuh pemikiran yang keliru itu pemikiran yang keliru nah karena penilaian SNMPTN itu bukan dengan rapot tapi dengan indeks sekolah dan SNMPTN itu sepenuhnya hak prerogatif rektor bukan LTMPT LTMPT cuma memfasilitasi nilai-nilai upload berkas-berkas kalian tapi yang nyeleksi nanti rektornya dan sekali lagi dengan indeks sekolah bukan rapot terus rapot buat apa rapot itu cuma buat menyeleksi teman-teman supaya masuk ke kuota tadi masuk kuota di SNMPTN di sekolah itu kalau udah itu udah nggak dilihat nilai rapot teman-teman yang dilihat indeks sekolah indeks sekolah dapatnya dari mana dari ranking nilai UTBK nanti bisa dicek nih di webnya LTMPT itu ada top seribu nilai UTBK nah dari setiap sekolah nanti bisa dilihat teman-teman itu sekolahnya masuk ke ranking berapa lalu yang dilihat alumni jelas ya dilihat alumni prestasi alumni seperti apa dan akreditasi nah makanya ini kalau Kak Akib sama Kak Adis lagi coaching coaching bimbing teman-teman yang ngambil SNMPTN itu selalu kita tanya ini ada ranking sekolahnya berapa jumlah alumni prestasi dan akreditasinya nanti kita lihat ya simulasinya nah ini tadi bisa kalian teman-teman lihat top seribu seleksi top seribu sekolah ltmbt.ac.id nanti disini ada di setiap sekolah itu ranking UTBK-nya berapa oke ini ya salah satu rankingnya paling bagus itu SMA unggul MH Tamrin terus ada Man Insan Cendekia Serpong dan seterusnya inilah SMA SMA terbaik se-Indonesia top 10 top 12 mungkin ada yang dari sini boleh nih kalau ada yang masuk top 12 Kak Akib Kasi Hadiah kalau ada yang top 12 yang hadir di webinar ini Kak Akib Kasi dia ada SMA unggul MH Tamrin Man Insan Cendekia Serpong SMA Unggul Del SMA SMA Lima Surabaya BPK Penabur BPK SMA SMA Penabur Bandung SMA Sdian Harapan SMA Satu Jogja SMA Katolik ST Louis Satu SMA Banua Kalimantan Selatan atau SMA Tiga Jogja kalau ada yang hadir boleh tunjuk jari nanti Kak Akib masih hadiah masuk top 12 disini Oke Kak Akib lanjut Nah teman-teman nanti silahkan yang sudah dapat SNM itu bikin target PTN nah ini sering banget Kak Akib Kak Ajis kalau lagi coaching ya ngasih saran-saran yang perlu diperhatikan tadi ya akreditasi ranking UTBK dan rapat rapat nah disini contohnya Kak Yuli yang nanti mau ngasih materi SNM 47 akreditasinya A ranking UTBK nya 91 nilai rapatnya 9,3 nah terus ini Kak Yuli milih beberapa opsi kita lihat yang apa yang masuk ya karena cukup bagus ranking sekolahannya terus ada alumni juga ini udah ada alumni semua nah kemarin direkomendasikan akuntansi UI Alhamdulillah diterima di akuntansi UI juga nah ini tentang nilai ini bagus Kak Yuli menampilkan nilai karena sebagian orang itu berpikir nilai itu harus selalu meningkat gimana kalau menurun boleh enggak nah jawabannya boleh ini contohnya nilai itu ya naik turun ada yang naik terus sih ada yang naik turun juga kalau secara rata-rata dia juga naik turun juga enggak masalah yang penting tadi apa indeks sekolahnya indeks sekolahnya itu bagus oke ini tadi tipsnya sudah disampaikan Kak Yuli nah tips-tips aja oke nah ini beberapa alumni kita yang diterima melalui SNMPTN ada Abdillah Abdillah itu kedokteran Unair dia dari SMA Al-Azhar ada Prenata Maestro itu dari Tanjung Pinang dapat kedokteran Usu mungkin banyak yang dari Sumatera juga Rahmanisa Teknik Fisika UGM itu dia dari Salatiga nah terus dan beberapa alumni lainnya bisa dilihat detailnya disini ya banyak yang dari Brawijaya di Unair di IPB UI UNJ UNY UIN seterusnya ini alumni tahun kemarin yang dapat diterima di SNMPTN jadi kalau masuk ini program jamin itu kita apa ya nanti kita ada coaching ya dari saya maupun sama Kak Atis kita arahkan kita arahkan supaya bisa diterima jadi sayang-sayang nih teman-teman sudah nilai rapotnya bagus-bagus dapat kuota SNM gak diterima saya sayang-sayang banget jadi harus dimaksimalkan yang dapat kuota SNM ya seri 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 mungkin tapi juga harus seren realistis juga harus sesuai keinginan teman-teman semua nah seperti satu contoh nih saya pengen membahas tentang Kak Sofia Kak Sofia itu dia cuma dapat nilainya UN itu 85 rapot itu cuma 85 85 ya tapi ternyata bisa dapat di kedokteran giginya UI kedokteran gigi UI kenapa? karena dulu waktu coaching ternyata SMA-nya 55 itu cukup bagus lalu dia punya sertifikat nasional juga nah maka dari situ udahlah bisa nih insya Allah diterima alhamdulillah diterima juga ya di pendidikan dokter gigi oke nah sekarang kita berstrategi untuk SBMPTN nah kalau SBMPTN mau gak mau memang harus nilai UTBK ya jadi 100% itu nilai UTBK sekolah mudari dari swasta dari SMK dari daerah dari pusat dari kota itu semuanya gak ngaruh kembali ke diri masing-masing bisa gak ngerjain soal UTBK kalau bisa dapat skor tinggi ya diterima kalau gak yaudah gak bisa nah maka pure ini teman-teman harus belajar mempersiapkan diri oke ini ada gambaran ya nilai skor UTBK dari tahun kemarin ini kakit cepatkan saja ini untuk nilai tadi PS ya ini TKA Sintek maupun TKA Sosum nah ini kesimpulannya nah kesimpulannya itu yang daftar ada 700an ribu ya yang diterima 184 ribu atau cuma 23 persennya dibayangkan teman-teman yang diterima dari kuota itu tapi ini keseluruhan ya keseluruhan itu 23 persen tapi dalam artian ya harus masuk ke kuartil 1 ya yang tinggi ya seperempat nilai yang tertinggi kalau disimulah cuma 23 persennya ya nah untuk nilainya berapa disini ada nah silahkan dilihat nih ini real data tahun 2021 tahun kemarin pengen masuk UI ya skornya paling gak 693 pengen masuk ke ITB nilainya harus 683 pengen UGM ya 656 paling gak nilainya rata-ratanya dan seterusnya ya silahkan dilihat nih ini yang saya entek ini yang sosum silahkan dilihat oh ya nanti ini sebenarnya kan direkod di Youtube ya jadi mungkin keakit kecepatan gitu ya nanti bisa dilihat ulang di Youtubenya karena kita ngejar waktu juga nih pengen UI 694 nah oke dan ini sebenarnya kita sudah menyediakan juga ya passing grade untuk semua universitas jadi kami di Bimble Proverbs Excellent itu menyediakan untuk semua universitas itu ada passing grade-nya nanti bisa kita lihat detailnya disini ya ini ya nah kesimpulannya dari nilai tadi passing grade tiap tahun itu sebenarnya hampir-hampir sama jadi nggak akan job berbeda untuk dapat PTN minimal 620 nah sekali lagi ya untuk dapat PTN ini umum ya universitas minimal minimal 620 jadi silahkan ditargetkan 620 nah supaya kita tahu kita sudah dapat 620 ya harus dibanyakin track out track out-nya harus diperbanyak supaya kita tahu ini perkembangan oh bulan ini saya sudah sampai 500 target kan bulan depan 600 nah terus meningkat maka nanti di pas hari bisa sudah nilainya maksimal dan sekali lagi harus mulai dari sekarang harus serius dari sekarang nggak bisa ditunda-tunda lagi nah untuk SNMPTN nah apa yang harus kita strategikan ya tadi kita cara milihnya kalau kita habis lagi coaching kita lihat daya tampung peminatnya berapa passing grade ya daya saing dan passing grade-nya dan dilihat perkembangan track out teman-teman seperti apa jadi ini kuncinya di track out kalau SNMPTN karena untuk mengukur kemampuan kita dan sudah memenuhi passing grade belum ya contoh ini ada Fuad Fahri ini SMA-nya ke Aziz dulu Man Ije Guruntalo dia pengen masuk ke dokteran harus banget ke dokteran maka dia ngambil ke dokteran UI, UGM, undip, unhas nah ini udah di list ya kita lihat ya kayaknya sih nilai track out-nya udah lumayan meningkat ya 700-an ya tapi krusial juga sebenarnya kemarin kalau kajian krusial juga kalau kamu ngambil UI kayaknya berat juga nah kalau nggak salah terus dia ngambilnya di unhas nah Alhamdulillah si Fuad ini dia diterimanya di kedokteran unhas jadi dia memang harus berstrategi ya nanti salah satunya melihat passing rate dan track out-nya atau novel itu pengen banget statistika harus statistika kita sudah lihat nilai track out-nya lumayan bagus maka dia pilihan pertamanya di statistika UGM pilihan keduanya kita sarankan yang harus lebih rendah dia ngambil statistika di UNS nah Alhamdulillah diterima yang statistikanya UNS atau si Tori nah Tori ini dia pengen banget aktuaria harus banget aktuaria maka kita list aktuaria itu dimana aja dia pilihan pertamanya aktuaria UI keduanya aktuaria UGM nah Alhamdulillah dia tembusnya yang di aktuaria UI nah ini mungkin ada yang sama aktuaria nah nanti bisa waktu sesi tanya-jawab bisa tanyakan ya aktuaria itu apa lalu ini yang lainnya ada adinda itu dia di apa keperawatan ya keperawatannya undip nah ini bisa ngeliat ya skor untuk bisa tembus di undip apa nah ini udah ada 650 600 ya emang harus di atas 650 ya di atas 650 dan biologinya cukup tinggi 800 nah maka dia lolos di keperawatan atau si Fuat tadi ya Fuat tadi di pendidikan dokter atau si siapa ini teku itu juga kedokteran di Riau mungkin ini ada yang dari Sumatera kenal nih di Riau sama ya kalau kedokteran pasti biologinya tinggi ini biologinya 672 dia tembus kedokteran silahkan atau ini dia undip ya kedokteran juga terus ini ada ini yang Adrian nih Adrian itu nilainya bagus banget ini 700an ada yang 900an bahkan ya dia diterima di UI ilmu ekonomi jadi kalau kita lihat ilmu ekonomi itu memang paling tinggi ya di UI itu paling banyak ilmu ekonomi nah ini kiat untuk yang SBM PTN ya untuk UTBK pertama saat belajar UTBK atur mood supaya bagus terus ya gitu ya gimana teman-teman moodnya dijaga review dari MAPEL favorit dulu nah ini strateginya dia bagus nih dia itu unggulnya di ekonomi dia banyak belajar di ekonomi ternyata ekonominya paling tinggi kan nilai maksimal seribu ya adik-adik semuanya nilai maksimal seribu dia sudah 900an mungkin salah satu atau dua terus review terus latihan soal jelas rajin try out jadi sudah ulang-ulangi sering recall materi banyak diskusi materi sama peer group terus kalau pas UTBK harus selalu berdoa santai ya gak usah buru-buru fokus kerjain yang hampang dulu dan review jawaban sampai waktunya habis nah itu dari Kak Adrian oke sedikit info ya untuk salah satu program di jaminan PTN itu ada coaching dan webinar ini salah satu webinar kita pertama ya Kak Adis 2020 silahkan diikuti karena di tahun sebelumnya kita sering banget mengadakan webinar misalkan bahas tentang aturan terbaru atau kita biasanya ngambil undang alumni-alumni kita dari berbagai PTN misalkan Kak Vira sama Noval tadi UNS sama UB ini dari ITB kita pernah undang juga dari UGM sering kita undang juga dari IPB Bogor Kak Vila itu juga kita undang beberapa kali ini UI itu sudah pernah kita undang juga UI nah terus tadi sudah disampaikan Kak Adis juga kalau ingin bergabung nanti bisa masuk di program jaminan PTN .com sudah disampaikan Kak Adis tadi ini beberapa alumni kita nah ini programnya silahkan menyesuaikan oke terima kasih itu dulu Kak Adis itu ya teman-teman gambaran umum gimana jalur masuk PTN dan bagaimana kita berstrategi untuk bisa masuk ke PTN baik SNMPTN maupun SPMPTN silahkan dilanjut mungkin nanti dia bisa sharing kan kalau kalau dia lebih sudah mengalami langsung ya kalau Kak Adis kan cuma mendengar dari masuk apa teman-teman dari anak-anak dari siswa-siswa aja kalau Kak Adis mengalami langsung nanti bisa tanya itu dulu terima kasih terima kasih Kak Kit penjelasan yang sangat kompresifnya jadi ingat teman-teman banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan persiapannya teman-teman untuk masuk jalur SNMPTN dan sekali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa nilai rapot bukanlah jaminan utama untuk teman-teman bisa lulus SNMPTN tetapi yang terpenting adalah indeks sekolahnya teman-teman semua nilai rapot digunakan hanya apa hanya untuk melakukan prankingan di tingkat sekolah teman-teman gitu ya nah sebelum nanti kita jawab pertanyaan teman-teman yang mungkin sudah disampaikan malu chat kita akan coba dulu dengarkan sharing dari Kak Yuli disini sudah ada Kak Yuli ya halo Kak Yuli Kak Yuli masih di mute oke bentar ya kita tunggu Kak Yuli masih di mute Kak iya coba buka mute lagi Yuli bisa enggak oh iya oke halo semuanya halo apa kabarnya Alhamdulillah baik kakak gimana nih Kak Ajis sama Kak Kip sehat kan teman-teman disini sudah ada Kak Yuli Kak Yuli akan bercerita nih kepada teman-teman bagaimana sih tipsnya untuk bisa lawas FNMPTN dan bisa dapat KIP kuliah dan mungkin bisa sharing juga nih mengenai kehidupan kampus yang sudah kurang lebih dua tahun ya berarti ya semester tiga ya berarti Kak Yuli ya iya semester tiga oke silahkan Kak Yuli boleh di sharing kan oke jadi mungkin aku mulai deh ya bismillahirrahmanirrahim maaf ya teman-teman aku enggak bikin PPT soalnya minggu ini lagi hektik parah terus jadi mungkin dimulai dulu ya dari sharing kenapa aku dulu awalnya masuk SNM gimana terus mungkin aku bakal cerita sedikit tentang kayak prosedur untuk KIP dan sedikit kehidupan di kampus gitu ya oke jadi kalau yang udah tadi seperti yang udah Kak Kak sampaikan kalau aku Alhamdulillah keterima di SNMPTN di akutansi BIP kalau ditanya kayak terjalanannya ya sama ya kayak orang-orang pada umumnya pasti coba apa ya dari semester 1 itu kayak udah ngeliatin dulu gitu nilai rapota terus kan kalau dulu pasti kita itu ya kayak banyak kan ada alumni-alumni yang datang ke sekolah gitu terus bikin stand di depan di depan sekolah gitu ini UI ini UGM gitu-gitu nah gitu deh nah terus nah dari situ pengen tuh pengen masuk PTN gitu kan tapi kayak masih sama kok kayak kalian kayak masih bingung gak tau gimana caranya terus kayak masih banyak banyak pertimbangannya terus bingung mau yang mana dulunya dilakuin gitu kan nah terus sebenarnya dulu aku gak pd-pd banget sih masuk SNM soalnya yang seperti di belan tadi kayak ibaratnya kan kayak cuman bonus aja gitu kan saya kan dari berapa orang yang keterima cuman sedikit gitu kan tapi gak ada salahnya kan untuk ikhtiar gitu jadi mungkin nih teman-teman yang sekarang mungkin disini ada yang kelas 10 atau kelas 11 atau yang mungkin sekarang masih kelas 12 nggak ada kata terlambat karena yang tadi di tips itu aku bilang kita gak tau rezeki kita itu yang mana jadi tetap dijaga aja mumpung kan ini berarti kalian masih semester 5 ya kalau yang kelas 12 itu diusahain aja apalagi biasanya tuh nilai semester 5 itu dijadiin patokan gitu jadi kayak jadi ngeliat gitu loh kalau di semester akhirnya itu ternyata kalian tuh serius juga gitu belajarnya jadi kalau bisa di semester akhir itu tingkatin nilainya gitu terus apalagi ya kalau di pas kemarin SNMPT itu emang ya banyak drama lah ya mulai dari pemilihan pemilihan apa jurusannya terus pilihan universitasnya bukan sama diri sendiri juga tapi sama teman-teman gitu karena kalian nanti kalau misalnya udah dapet list nih udah dapet list anak SNM itu kan nanti kalian bakal tau tuh teman kalian siapa aja kan nah terus disitu nanti kalian misalnya udah punya pilihan misalnya aku tuh maunya jadi maunya anak ilmu ekonomi gitu atau maunya kedokteran UI gitu atau UGM gitu nah tapi nanti di satu list di satu list SNM itu banyak banget teman kalian tuh yang mau kayak kalian gitu loh maksudnya banyak jurusan yang sama nah itu kayak biasanya tuh sering jadi problem nah mungkin aku mau ngingetin aja dari sekarang seandainya nanti kalian apa udah dapet kuotanya mungkin kalian harus kayak banyak-banyak diskusi juga nih sama teman sama orang tua sama guru sama kakak tutorial yang tadi udah nyampein yang keren-keren ini kan terus apalagi ya kayak soalnya nanti kan kalau SNM PTN itu emang kayak tergantung yang tadi dibilang tergantung sama indeks sekolah terus tergantung sama prestasi dari alumni-nya terus kayak alumni-nya tuh akademiknya baik gak sih selama di kuliah gitu kan nah itu juga jadi satu pertimbangan nah terus tadi hubungannya sama yang teman kalian banyak jurusannya biasanya tuh sering dramannya tuh kalau misalnya jurusan yang banyak alumni-nya itu sering kayak misalnya aku kan akutansi dulu aku ada lima orang yang mau akutansi di UI gitu jadi kayak kan bingung kan berarti nanti jadinya kayak konflik juga sama temen gitu terus juga kalau kayak gitu sayang-sayang nih kita dapat kuota tapi kita gak bisa maksimalin kuota itu gitu nah jadi akhirnya tuh dulu aku kayak diskusi nih sama temen aku kita nyebar karena alhamdulillah waktu kemarin juga adika kelas aku tuh kesebar juga tuh di fakultas ekonomi jadi di setiap jurusan tuh ada nah terus tapi temen aku aku ternyata yang gak ada alumni-nya pun juga dia ternyata tuh bisa masuk SNMPTN gitu jadi pokoknya karena ada lima orang akhirnya tuh lima orang tuh nyebar gak di akutansi jadi yang di akutansi semua aku yang lainnya ada yang dihukum terus ada yang ngelempar ke spisip gitu terus ada yang kedokteran gitu-gitu deh nah akhirnya alhamdulillah kayak semuanya itu dapet jadi mungkin kalian harus bener-bener yang kayak apa ya harus mantepin diri gitu sih untuk untuk milihin soalnya ibaratnya yang tadi dibilang karena kita kalau yang SNMP kan emang gak boleh ikut tetep lagi ya terus ini berarti perjalanan hidup kalian tuh selama paten ke depan ntar bakalan pelajaran tuh ya itu-itu terus jadi makanan kalian gitu jadi kalau misalnya seandainya itu emang gak serak sama kalian atau misalnya belum terlalu cocok gitu mungkin coba dari sekarang nih dicari-cari gitu kan dicari-cari kayak kayak apa ya yang jurusan tuh cocok buat aku gitu sehingga nanti jadi kayak apa gak nyesel gitu sih gitu terus apalagi ya terus kalau SNMP itu juga perlu tadi aku juga sempat lihat chat-chatnya sih ya kayak iya bener kalau misalnya nilai rapat itu untuk pemeringkatan paralel itu untuk semua pelajaran tapi kalau yang untuk nilai buat seleksinya nanti di SNMPT-nya itu di pe maksudnya pe universitasnya itu itu pakai yang nilai 5 tadi tuh yang apa ada matematika kalau IPS terus matematika besi Inggris besi Indonesia terus ada sosiologi geografi kalau IPA ada biologi fisika kimia gitu-gitu ya terus itu dengan apa ya dengan mata pelajaran kayak gitu tuh kalian juga perlu sih kalau menurut aku untuk tanya-tanya nih ke guru ke guru BK kalian biasanya tuh kalau udah kelas 12 nanti bakalan banyak banget kayak seminar gitu dari guru BK yang saya biasanya tuh PTN ngasihnya itu kan lewat sekolah kan nah sekolah itu pertama kali yang apa pertama kali nge-follow apa kayak flow-nya itu tuh ke guru BK dulu jadi kayak pusatnya informasi itu sebenarnya ada di guru BK ya kan jadi mungkin kalian banyak-banyak menanya aja gitu misalnya kayak kalau kalau di UI kan ada PPKB kalau di UI ada tuh yang pakai nilai rapat juga kan ya kakib terus ada-ada lagi deh balik yang kayak di politeknik itu juga pengambilnya itu maksudnya secara-cara kan ditahunya itu dari BK gitu dari guru-guru kalian gitu terus juga jangan lupa untuk kalau misalnya kalian ada yang dulu pernah apa kakak kelasnya itu pernah di satu jurusan yang sama nih atau seenggaknya sefakultas lah gitu itu mungkin kalian boleh tuh tanya-tanya dulu kakak gimana gitu terus nilainya tuh gimana sih kak coba coba mungkin kalau nggak keberatan minta di fotoin gitu supaya nanti kalian bisa tahu nih oh kakak ini tuh di fakultas ini tuh kayak gini tapi aku maunya beda jurusan nih gitu jurusan aku tuh passing grade-nya lebih gede atau lebih kecil dari kakak ini gitu jadi kayak kita punya gambaran gitu seenggaknya gitu terus apa lagi ya bentar coba aku lihat ini ya sama ya ini sih jangan apa ya jangan kalau yang aku bilang tadi kayak kalau udah masuk list SNM itu juga harus tetap seapa tetap belajar SBM karena tuh penyakit penyakit orang-orang tuh kayak gitu temen aku juga dulu kayak gitu kayak mereka tuh udah ada yang dia tuh yakin banget dia masuk SNM cuman ternyata ya kalau darulunya Allah belum izinin jadi gak keterima dan dia yang kayak disprat banget dan untuk ngebalikin mood untuk dia UTBK tuh kayak susah banget gitu jadinya tapi alhamdulillah sih sekarang dia udah keterima udah keterima di PTN tapi ya itu kayak jadi lalu nanti malah kalian struggle ke diri sendiri jadi yang aku bilang tadi kayak anggap aja mungkin SNM ini jadi sebagai bonus gitu tapi tujuan kalian utamanya itu adalah untuk ngejar SPM PTN dulu gitu terus apalagi ya kayak ya jangan ngerasa putus asa maksudnya jangan ngerasa minder dulu ya guys kayak ini kayaknya UI susah deh UGM kayaknya susah deh atau ITB tuh susah deh kayaknya kayaknya tuh gue gak gak masuk spek banget deh kesana gitu jangan kayak gitu ya guys karena apa ya kita gak pernah kita gak tahu nih ternyata tuh di diri kita tuh kita punya keahlian itu gitu kan dan kalau terus juga jangan jangan yang kayak terlalu terpatok sama satu arah gitu yang tadi dibilang kayak misalnya yang tadi dibilang lagi kalau misalnya pilihan punya pilihan nih punya pilihan pertama itu yang paling kalian suka kalau pilihan yang kedua yang ibaratnya masih kalian suka tapi masih kalian suka tapi agak rendahan dikit gitu jadi kayak disesuaikan aja sih guys terus apa lagi ya sama ini penting juga sih kan kalian mungkin yang masih kelas 10 11 12 jangan lupa ya baik-baik sama gurunya salah karena itu juga menentukan kalau kita gak tahu ya guru kalau guru SMA tuh lebih banyaknya tuh subjektif sih bukan objektif kecuali kalau kalian kuliah itu bener-bener objektif banget nilainya kalau guru-guru SMA tuh biasanya lebih subjektif diri kalian gitu kalau misalnya kalian yang suka banyak masalah atau yang sering ngerjain tugas gitu-gitu itu biasanya nanti akan berpengaruhkan sama nilai kalian apalagi mungkin yang masih yang sekarang udah semester 5 nih udah kelas 12 semester 1 itu kalian jangan lupa minta kayak apa ya minta doa sama guru kalian juga gitu selain sama orang tua gitu terus apa lagi ya jangan jangan lupa untuk berdoa terus selagi kita bisa berikhtiar ikhtiar dulu karena kita tadi gak pernah tahu kita bakalan ada di mana terus jangan ya pokoknya jangan minder dan selalu apa ya semangat pokoknya mau kali jangan apa ya jangan kayak ngeliat kayaknya kayak kadang tuh masalah untuk anak SMA gitu ya ngeliat temennya tuh yang kayak dia tuh masuk ke list SMM gitu terus misalnya orangnya pintar gitu terus dia ngerasa gak kualify gitu sama dirinya sendiri itu apa maksudnya buang agak agak singkirin dulu ya soalnya itu tadi kan kita masih bisa masih bisa berjuang gitu kita masih masih ada waktu nih gak apa gak ada kata terlambat jadi jangan apa jangan lupa untuk terus semangat dan jadi diri sendiri gitu itu untuk seputar SMM kali ya terus kalau misalnya untuk KIP sendiri aku Alhamdulillah dapet KIP kuliah kalau KIP kuliah itu sebenarnya beda ya sama KIP biasa jadi itu KIP kuliah itu kayak pengganti nama dari bidik misi kalau di kuliah itu kalau kalian tahu ada ada biasanya namanya bidik misi sama satu lagi apa ya aku lupa pokoknya ada sejenis bidik misi gitu nah terus bidik misi ini diganti namanya jadi KIPK nah jadi kayak dia dapet dapetnya itu sesuai sama apa yang dia dapetin sama anak-anak bidik misi yang di kuli apa yang kakak kelas dulu gitu jadi kalau disini tuh di KIP kuliah itu benefitnya bisa dapat uang apa namanya uang uang untuk bayaran bayaran kuliah itu udah pasti bebas dan kita bukan kita yang bayarin jadi kayak langsung pemerintahnya yang bayarin jadi kita udah tuh kita tinggal nunggu apa maksudnya tinggal tunggu dari dari fakultasnya aja tuh nge apa nge-regisin punya kita kayak udah otomatis aja gitu itu sendiri gitu paling ini sih kayak agak struggle-nya itu lama nunggunya terus kadang kita sering panik gitu kan teman kita ada nih yang status akademiknya udah aktif gitu tapi kita belum gitu karena kita pakai KIP gitu kan tapi itu nggak jadi masalah dan nggak akan bermasalah juga nanti untuk diabsensi atau segala macemnya gitu jadi paling cuman nunggu gitu doang sih nah untuk persyaratannya itu sebenarnya kalian bisa lihat sih ada di ada di apa ya aduh aku lupa lagi nama webnya pokoknya yang ituan KIP gitu disitu tuh ada kayak disuruh ngisi gitu data data pribadi gitu kan sama kayak ya data kayak ada foto rumah gitu-gitu sih ada foto rumah terus foto apa lagi ya foto listrik pokoknya berkaitan dengan kehidupan kalian gitu deh nah itu itu tuh untuk kalian masuk apa eh maksudnya itu itu daftar aduh aku lupa nama nama itunya apa ya nanti deh aku cari aku kasih tau ke mungkin atau ke Aqib juga ada nanti mungkin boleh dikasih tau ke teman-teman pokoknya tuh ada di ada di website itu di website apa kayak iya KIP apa ya aku lupa ada KIP kayaknya gitu deh pokoknya terus nanti pokoknya kalian tuh isi itu nah itu tuh untuk kalian buat daftarnya dulu belum jadi tuh kalian belum tentu dapet gitu karena nanti untuk seleksinya itu tingkat universitas bukan tingkat LTMPT-nya gitu jadi kalau misalnya itu biasanya link itu tuh diisi sebelum kalian daftar SNM atau daftar SBM atau daftar mandiri gitu ya nanti kalau misalnya udah dapet itu pas apa namanya pas kalian kalian daftar SNM atau SBM atau mandiri itu data itu tuh dimasukin sekalian gitu jadi kalian tuh terdaftar sebagai pendaftar KIPK gitu kan nah tapi tenang aja guys kayak universitas tuh gak bakal ngeliat dari gak bakal ngeliat kalian pake KIPK atau kalian pake uang sendiri gitu jadi tenang aja kayak nah ya itu KIP kuliah ke mendikut nah itu terus gak bakal diliat dari situnya karena nanti itu diseleksinya di tingkat universitas kalian gitu pokoknya kalau dari LTM PT itu ya eh maksudnya kalau di kayak SNM SBM itu tadi sesuai nilai gitu-gitu deh nah terus kalau kalian udah masuk nih misalnya udah masuk terus kalian udah pegang tuh kan berarti kalian terdaftar sebagai pemegang KIPK nah tapi itu belum berhenti sampai situ kalian belum tentu dapet tuh disitu nah nanti kayak dari universitas itu diseleksi lagi siapa nih yang dapet gitu kalau yang dapet berarti yaudah dia gak bayar kalau misalnya dia gak dapet berarti dia balik harus bayar UKT sendiri gitu guys nah nanti tuh biasanya kalau pengis itu kan jadi kalau kalian isi website itu ada apa ada isi data-data nah untuk nanti di tingkat universitas seleksinya sendiri itu kalian diminta data lagi dan itu lebih detail gitu sih guys sampai kayak nomor telepon RTRW-nya terus apa lagi ya nomor telepon RTRW terus kayak misalnya kalian ada yang punya utang atau enggak terus habis itu nanti minta nomor teleponnya gitu-gitu deh terus habis itu juga ada kemarin tuh temen aku diwawancara tapi aku kebagiannya gak wawancara dia tuh kayak dia ditanya-tanya gitu apa kayak tentang kehidupannya dia terus kayak tujuan visinya dia tuh apa gitu-gitu deh nah terus apa lagi ya kalau ke IPKI itu oh ya terus juga sebenarnya kalau di ke IPKI ini gak nuntut apa-apa sih cuman ya kayak masih pada umumnya kayak yang penting kita gak gak boleh gak boleh apa ya gak boleh kayak ikut-ikut yang macam-macam gitu maksudnya yang kayak berhubungan dengan apa ya kayak yang bertentangan dengan Sarah gitu-gitu deh terus habis itu yang paling penting sih ini kayak dia ada batasan untuk IPK-nya sendiri gitu pokoknya gak boleh kalau sebenarnya tuh gak boleh kalau di aturannya sendiri sebenarnya tuh 2,75 IPK-nya tapi kalau biasanya tuh di setiap fakultas netapin gitu nah kalau di fakultas aku kebetulan gak boleh kurang dari 3 gitu terus apalagi ya udah sih kayaknya itu aja oke thank you Kak Yuli untuk sharing-nya nah teman-teman jadi selalu ada jalan untuk teman-teman bisa apa namanya bisa masuk perguruan tinggi jadi jangan takut dan jangan langsung minder gitu ya jalannya terkutus padahal teman-teman sebenarnya mau lanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi nah disini sepertinya sudah banyak pertanyaan pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab satu persatu ya Kak Ip dan Kak Yuli ya oke nah mungkin teman-teman yang belum bertanya boleh langsung ditanyakan pada kolom chat nanti Kakak akan bacakan dan sampaikan kepada Kak Ip ataupun Kak Yuli Kakak coba lihat dari atas terlebih dahulu ya oke sebentar di atas banyak yang bukan pertanyaannya jadi Kakak coba tanyakan dulu ini suara saya terdengar jelas gak jelas gak kedengaran soalnya ini menggema sepertinya gak ya oke oke bentar kita oh iya youtube boleh tanya juga ya ada puluhan tadi yang penonton di youtube boleh kalau mau tanya di kolom chat youtube juga gak apa-apa nanti kita bacakan oke nah ini mungkin ada satu pertanyaan dari Farazia linjur lintah jurusan berat gak nih Kak Ip kalau Kak Yuli kan berarti tidak linjur ya karena memang Kak Yuli dari kemudian berarti tidak ada perbedaan dari segi rumpun nah kalau dari Kak Ip sendiri gimana Kak Ip kira-kira kalau linjur itu sebenarnya berat gak sih Kak Ip oke tentang masalah linjur ya jadi linjur itu sebenarnya ada ada dua kemungkinan ya berarti bisa linjur di SNMPTN kan atau linjurnya kalau linjurnya di SNMPTN itu memang dimungkinkan ya jadi dimungkinkan juga gak menutup kemungkinan misalkan orang Ipa ya Ipa nanti diterima di hukum diterima di ekonomi itu bisa banyak sisa-sisa kita yang dia dari Ipa ya SNMPTN-nya itu diterimanya di Ips itu bisa tapi memang susah ya kalau Ips masuk ke Ipa itu memang susah banget di SNMP terus kalau di SBMTN linjur itu juga bisa gitu ya jadi ini ya gak perlu ngambil campuran jadi teman-teman yang dari Ips pengen dari Ipa dari Ipa pengen ngambil Ips itu gak harus kecampuran tapi bisa langsung tindah ke Ips jadi ujiannya ya sosum gitu dia ngerjain soal-soal apa ekososio geosejarah gitu nah maka dari situ teman-teman yang dari mau linjur ya dari biasanya sih kalau linjur itu dari Ipa ke Ips ya dari Ipa ke Ips ya harus disiapkan ya kalau dibilang berat menurut Kak Akib juga enggak ya enggak terlalu berat yang penting serius aja mempersiapkan dirinya mungkin materi yang susah ekonomi ya kalau dari Ipa ke Ips itu ekonomi memang susah kalau mau sejarah sosiologi gitu itu mungkin masih bisa mudah dipelajari ya tapi kalau yang ekonomi itu biasanya udah masuk rumus-rumus dan seterusnya banyak kendalanya disitu tapi kalau yang dari Ips ke Ipa memang susah ya memang ya emang kalau Kakib lihat jarang juga enggak ada juga karena memang nanti dia dihitung-hitungan itu pasti akan susah banget tapi kalau dari Ipa ke Ips itu banyak dan kemungkinannya juga terbuka itu aja Kak Aji oke thank you berarti artinya ya memang harus disesuaikan juga ya entah jurusannya mau seperti apa gitu ya nah ini pertanyaan selanjutnya mungkin nanti Kak Ayuri juga bisa bantu tambahkan Kak kalau kita KIP kita udah pakai di PPS ini dia biar nikainya kakin terus kita misal terus kita misal gap year UTBK keterima di PTN selain biasiswa KIPK kita bisa pakai biasiswa lain enggak paham gak ya maksudnya dia KIP-nya ternyata nih karena dia keterima di PTS KIPK-nya dipakai untuk PTS nah tetapi dia pengen masuk PTN gitu nah itu masih bisa gak ya kira-kira untuk pakai biasiswa lainnya atau bahkan KIP-nya ditransfer ke PTN seperti itu Kak Yuli mungkin nanti Yuli mungkin menambahin ya kalau sepengemahaman Kak Akib tadi yang dijelaskan sama Yuli juga ya jadi KIP itu nanti yang nyeleksi itu universitas gitu jadi walaupun sudah statusnya memenuhi persyaratan jadi sudah memenuhi persyaratan persyarat-syaratnya tadi dikasih ke universitas yang nyeleksi itu universitas gitu yang nanti melihat rumahnya bener gak ini orang yang gak mampu rumahnya ini gak apa asetnya dimiliki apa yang detail kayak gitu universitas jadi yang memutuskan dia tadi itu mau sudah diterima terus nanti mau ke PTN ya dia harus ngulang lagi dia harus ngulang lagi daftar KIP gitu ya dan nanti diseleksi lagi di universitasnya itu gitu kan Jip kan Yuli ada yang ditambahin gitu gak iya sih kalau dulu kalau kemarin aku juga di persyaratannya jadi kalau aku mau kan aku sebagai penerima KIP itu kayak ada sudah pendendiannya gitu kalau misalnya aku berkomitmen untuk apa ya untuk menyelesaikan pendidikan aku selama 4 tahun gitu jadi pokoknya selama 4 tahun itu aku megang KIP dan harus di UP gitu gak boleh di yang lain gitu nah itu sebenarnya kembali lagi sih kebijakan kemarin apa mungkin teman-teman yang nanya ini kemarin ada statement kayak gitu atau enggak kalau misalnya gak ada mungkin bisa nih nanti dikonsultasiin lagi ke bagian apa ke bagian kayak kalau bagian apa ke mahasiswaannya gitu biasanya bisa ditanyain tuh kalau yang kayak gitu-gitu terus nanti juga kalau misalnya udah masuk ke PTN-nya itu ditanyain lagi nih bisa gak kalau untuk mengajukan kembali karena biasanya itu datanya itu emang udah kerekam gitu di pemerintahan nah jadi kembali lagi sih dikoordinasiin lagi dan setaku juga kayaknya kemungkinannya sih kecil soalnya apa ya udah dengan mengikuti sekian banyak prosedur dan itu tuh apa ya statement itu kuat gitu loh karena biasanya ada bermaterai gitu-gitu deh dan kalau enggak nanti kayak bisa kena denda gitu gitu oke artinya KIP kuliah memang akan dilakukan penfleksian oleh fakultas atau kampusnya kalian masing-masing nah dan tidak bisa transfer ya teman-temannya karena memang ini terintegrasi datanya jadi ketika teman-teman pindah ke PTN harusnya teman-teman apa ya punya punya komitmen untuk menyelesaikan apa pendidikan yang kemarin di PTS tersebut ketika teman-teman misalkan mau daftar dan ke PTN nah teman-teman mungkin bisa gunakan biasiswa lain tetapi biasanya biasiswa lain pun akan menanyakan apakah Anda sedang terima biasiswa dari suatu instansi tertentu nah itu akan jadi satu pertimbangan teman-teman diloloskan atau tidak gitu karena harapannya distribusi biasiswa itu juga merata tidak tidak bertumpu pada satu orang gitu karena yang ingin punya yang ingin untuk ber apa ya berkuliah dengan biasiswa itu banyak buatan teman-teman sendiri gitu ya jadi kalau sarannya tadi selesaikanlah pendidikan teman-teman di PTS tidak ada masalah ketika teman-teman memang sudah mendapatkan KIP kuliah di PTS ya lanjutkan gitu sampai selesai nah selanjutnya pertanyaannya Kak kalau udah daftar SNMPTN di PTN tapi juga dibuat daftar di SNN Politeknik nah Kakib ini bisa disinggungi Kakib karena memang Politeknik kan sekarang terintegrasi juga ya masuk ke dalam LPN PT nah itu boleh dipaparkan lagi Kakib Kakib tegasin lagi ya jadi sekarang itu Politeknik yang D4 ya sekali lagi D4 bukan D3 jadi jurusan-jurusan yang D4 atau D4 nya setara S1 itu sudah masuk ke sistemnya LTMPT karena sudah masuk sistemnya LTMPT maka kita kalau mendaftar Politeknik itu bisa lewat jalur SNM bisa juga lewat SBMPTN dan pemilihan jurusannya bisa dicampur Kakib jadi misalkan misalkan ekonomi UI gitu ya terus pilihan keduanya misalkan di ekonominya PMJ itu bisa gitu jadi pemilihan campur antara PTN ya universitas sama Politeknik itu bisa dicampur karena sekarang semua sudah jadi satu terintegrasi ke LTMPT itu Kakib oke jadi memang tidak bisa bukan tidak bisa terpisah malah sekarang bisa memilih dua ya teman-teman ya jadi bisa langsung pilih PTN umum dan juga bisa pilih Politeknik gitu dengan ketentuan-ketentuan yang ada ya jadi apalagi teman-teman yang mungkin dari SMK itu harus memperhatikan apakah jurusan ini bisa didaftar oleh teman-teman untuk menjadi salah satu pilihan program studinya teman-teman oke nah ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Yulia atau Kak Aqib Kak kalau sudah dapat KIP kemenat di UIN apa bisa majuin tahun depan KIP kemendikbud nah pertanyaannya mungkin apakah KIP K itu dikelola dua instansi berbeda atau tetap berintegrasi gitu silahkan boleh dijawab siapa nih yang kira-kira mau dijawab coba Kak Aji aku sedikit tahu ya tentang dikemenat ya coba jadi memang KIP itu ada dua gitu ya KIP-nya punya kemendikbud sama KIP-nya punya kemenat gitu dan itu pisah pengelolaannya pisah pengelolaan KIP-nya kemenat sama KIP-nya kemendikbud itu pisah jadi KIP-nya kemenat ya nanti untuk di PTKIN ya namanya PTKIN universitas-universitas yang dibawahnya kemenat biasanya UIN PIN atau yang keagamaan non-Islam pun ada yang disitu yang dibawahnya kemenat ya jadi KIP-nya itu dia nggak bisa jadi kemendikbud kemendikbud juga sendiri nanti universitas dibawahnya kemendikbud universitas-universitas negeri jadi kalau misalkan tahun ini tahun ini sudah diterima di KIP-nya kemenat terus tahun depan pengen masuk di negeri terus KIP kuliah yang kemendikbud ya otomatis harus mengundurkan diri dulu harus mengundurkan diri di KIP-nya kemenat baru nanti kalau misalkan itu juga belum tentu bisa mendaftar juga ya itu nanti bisa juga kalau bisa mendaftar misalkan itu baru mendaftar yang di kemendikbud jadi itu karena itu pengelolaan keuangannya sudah terpisah dan web pendaftarannya itu beda webnya pendaftaran KIP-nya kemenat sama KIP-nya kemenat webnya itu beda jadi itu sistemnya memang sudah beda itu kak jis oke artinya memang berbeda tetapi kenapa kamu harus pindah pertanyaan kenapa kamu harus pindah ke KIP-nya kemendikbud karena KIP-nya ketika kamu di UIN UIN manapun UIN Jakarta UIN Bandung UIN Jogja UIN Malang UIN Malayu UIN Banten kamu harus selesaikan pendidikan di situ kemendikbud itu kan berbeda kalau membawahinya universitas umum kalau misalkan kemenat kan berarti tadi yang AKIP bilang PT KIN eh PT AIN PT AIN ya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri jadi kalian selesaikan di situ dari Kak Yuli ada tambahan sudah sama kayak gitu nah ini pertanyaan yang mungkin sering dan apa ya sering ditanyakan tetapi jawabannya sebenarnya sudah pasti kalau keterima SNM bisakah ikut SBM tadi sepertinya di pemaparan Kakib di slide nya Kakib sudah dijelaskan ya ketika kalian lolos SNM PTN berarti kalian akan terblok datanya untuk mengikuti SBMPTN tahun kapanpun kalian di 2021 misalkan keterima SNMPTN di 2022 mau coba ah gak cocok nih jurusannya mau akhirnya mau coba ambil lagi apa jurusan yang berbeda lewat SBMPTN nah kalian tidak akan bisa gitu karena itu sudah terblok datanya jadi mulai tahun 2020 2020 ya Kakib 2020 sistemnya semakin bagus lagi teman-teman akan lebih merata lagi kesempatan untuk masuk PTN gitu ya Kakib ya ya betul oke nah tadi kalau mengenai atau dari Kakib Patafayuli ada tambahan sudah sudah ya nah ini tadi juga sudah terjawab ya kalau mau guru BK di sekolah kupraiknya yang paralel itu dilihat dari seluruh MAPEL enggak ya teman-teman karena Kakak juga merasakan dulu masih ada UN jadi yang diambil memang hanya 6 MAPEL dari 6 MAPEL inti dari jurusannya teman-teman ketika teman-teman masuknya Mia berarti Mafikibi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris ketika teman-teman jurusannya IIS atau IPS berarti Geo Sospeco Sejarah ya Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris gitu ya ini nge-like semua di layar saya saya nge-like atau gimana ya udah jelas jelas ya setelah kalian semuanya nge-like nih enggak ya oke saya coba tanya nah Kak Yuli nih mungkin bisa bantu jawab mau tanya Kak kalau SMA belum punya KIP terus kuliah pengen buat KIP apakah bisa ya jadi aku sebenarnya enggak punya KIP terus enggak pakai KJP juga jadi kayak di kuliah ini coba-coba aja gitu jadi emang bisa kok guys baik yang mau punya maupun yang enggak punya karena persaudari tetap sama kalau yang punya pun juga akan diseleksi ulang jadi dia enggak belum tentu dapat juga gitu karena diseleksi ulang lagi nih disini karena yang tadi aku bilang KIPK sama KIP itu kan beda ya nah jadi kayak dari proses penileksiannya itu juga berkasa kalian nanti kalau yang udah KIP itu tetap harus ngukulin lagi jadi kayak sama aja sih guys jadi enggak ada enggak ada pengecualian gitu oke berarti bisa ya semua memiliki kesempatan yang sama nah pertanyaan lanjutannya mungkin Kak Yuli bisa bantu jawab apakah KIP kuliah bisa dipakai untuk fakultas kedokteran Kak Yuli yang notabilnya kedokteran itu adalah mahal kemudian biaya prakteknya besar banyak gitu nah apakah akan tercover apakah kita tetap akan mengeluarkan uang ketika kita punya KIP kuliah dan mau di fakultas kedokteran oke makasih Kak Yuli nah ini pertanyaan bagus nih menarik gimana KIP KIP untuk prodi-prodi yang bayarannya mahal gitu ya jangan-jangan ntar kita tombok jangan-jangan nanti kita harus nombok ya kalau diterima gitu nah gini sebenarnya KIP itu sebenarnya dulu itu namanya bidik misi kalau teman-teman ingat mungkin ada yang tahu ya di tahun kalau enggak salah Yuli itu tahun pertama Yuli itu tahun pertama sebelumnya namanya itu bidik misi nah bidik misi maupun KIP kuliah itu tujuannya itu tadi untuk mengakomodasi teman-teman yang kurang mampu tapi berprestasi ya dan itu dibuka untuk seluruh prodi gitu ya jadi enggak terbatas cuma prodi-prodi tertentu tapi semua prodi itu sebenarnya bisa didaftarkan di situ dan sudah terbukti juga waktu bidik misi maupun KIP itu banyak yang dari kedokteran banyak yang dari kedokteran itu mahasiswa bidik misi dan mahasiswa KIP kuliah itu sudah terbukti itu yang terkenal itu UGM itu ada kedokteran UGM cukup tinggi itu ternyata banyak juga mahasiswa bidik misinya nah terus pertanyaannya sistemnya gimana gitu ya kenapa kedokteran pun dia bisa di cover sama bidik misi ataupun KIP kuliah karena sistemnya itu dia itu yang bayar itu istilahnya memesuaikan dengan UKT masing-masing universitas jadi UKT-nya kedokteran otomatis beda dong sama UKT-nya ekonomi akutansi atau yang lainnya jadi pemerintah itu sudah membayarkan sebesar UKT jadi UKT otomatis sudah tidak bayar lalu selain itu juga mendapatkan uang saku nah kelebihannya juga uang saku itu disesuaikan dengan daerah masing-masing jadi uang sakunya Yuli orang Jakarta beda sama uang sakunya yang KIP di Sumatera atau di Papua sana beda jadi aturan terbaru memang KIP kuliah itu untuk uang saku itu sesuai daerahnya indeks daerahnya gimana kalau disini apa-apa mahal ya kutomatis uang sakunya jauh lebih mahal terus tadi masalah kedokteran biaya udah gak usah khawatir istilahnya kalau udah KIP kuliah itu mau jurusannya apa aja udah tinggal masuk aja tinggal kuliah aja kuliah yang bener sampai lulus udah gak bayar udah gak musah mikir apa-apa lagi beda ya mungkin sama biasiswa-biasiswa lainnya yang apa cuma di cover cuma ngasih uang sekian kekurangan tapi kalau KIP itu semuanya udah di cover itu aja Kak Ajis oke baik tapi cukup clear ya memang KIP ini berlaku untuk seluruh jurusan mau itu jurusan dengan biaya yang cukup tinggi ataupun ya yang sama aja ya pada umumnya nah nih kalau mengenai sertifikat ya teman-teman ya sertifikat sebenarnya ketika teman-teman menyantumkan sertifikat itu sertifikat akan dinilai ketika apa ya ajangnya juga cukup tinggi maksudnya akan diaktifkan ketika ajang cukup tinggi ketika teman-teman sertifikat sertifikat 17 anusus di sekolah itu dilapirin gak akan ada gunanya gitu tetapi ketika teman-teman misalkan menjadi perwakilan provinsinya dalam ajang telepon dalam ajang asian skim nah itu tentunya akan menjadi suatu nilai tambah nah jadi harus pintar nih teman-teman gak cuma asal sertifikat yang teman-teman tampilin mungkin itu ya terkait sertifikat kita buat tambah di dalam nah selanjutnya adalah ini Kak mau tanya dong yang dipilih ikut SNMPT ini itu hanya untuk yang paralel atau semua boleh nah kalau untuk yang SNMPT ini ini teman-teman pernah dulu di tahun 2013 semua berhak mengikuti SNMPTN 100% tetapi seperti yang tadi Kak paparkan dalam materi kuota SNMPTN itu tergantung dari akreditasi sekolahnya Kak Kip ya halo ya sesuai kuota Kak Ju sekarang ya jadi sesuai kuotanya nah nanti biasanya sih paling maksimum adalah 50% dari jurusan yang kakip ya kalau 40 akreditasinya adalah ya itu paling banyak 40% dari paralel dari maksudnya semua total misalkan MIPA MIPA nya ada 50 berarti 40% dari 50 nya akan bisa mengikuti SNMPTN gitu ya nah kita bisa lanjut karena waktunya agak terbatas nih nih mungkin ini menarik untuk dibahas kak izin bertanya ada kemungkinan gak sih kak kita masih SNMPTN di universitas yang belum ada alumni atau jarang gitu nah boleh dibantu dijawab nih Kak Kip ataupun Kak Ili silahkan Kak siapa dulu ya boleh kalau tadi gak ada alumni ya kak ya gak ada alumni atau alumni jarang ini sebenarnya gak itu sih ya guys yang tadi aku bilang kayak kita gak tau yang mana rezekinya jadi temen aku kemarin juga ada yang SNMP pas di tangkatan aku dia di jurusan itu dan di fakultas eh di fakultasnya ada cuman di jurusannya itu gak ada alumni nya gitu adanya tuh kayak 2 tahun 2 tahun yang lalu gitu jadi kan apa ya tetap kayak tetap adil gitu gak kebayang gitu nah tapi ternyata dia masuk kemarin gitu jadi itu sih yang penting kayak ya tadi indeks sekolah secara keseluruhan terus nilai ya maksudnya nilai rapat juga menunjang gitu kan terus sertifikat apalagi ya tapi kemarin aku gak pakai sertifikat sih guys gitu oke berarti ini ya apa semuanya mungkin aja bisa ya kalau dari Kakib gimana oke makasih Kakib ya jadi sebenernya kalau ditanya alumni berpengaruh ya berpengaruh gitu ya jadi kalau intinya gini kalau alumni nya ada insya Allah lah kalau alumni nya ada itu berarti SMA itu istilahnya udah punya jatah gitu ya di akuntasi cebalian juli itu di akuntasi UI kan udah bertahun-tahun sebelumnya ada terus kan istilahnya ya karena istilahnya prodi itu itu udah percaya sama sekolahnya itu bahwa jadi tiap tahun dikasih jatah terus gitu jadi alumni kalau bilang alumni berpengaruh sangat berpengaruh nah tapi apakah kalau gak ada alumni ada peluang ya tetap ada peluangnya gitu tetap ada peluangnya nah karena selain melihat alumni universitas itu nanti juga melihat indeks sekolahnya tadi pakai akreditasinya gimana gitu ya selain akreditasi terus bisa melihat juga ini ya nilai UTBK ya itu jadi dilihat nilai UTBK rata-rata nilai UTBK tahun sebelumnya itu gimana jadi bisa jadi tadi karena temannya Yuli tadi misalkan dia gak ada alumni ya pada alumni tapi 47 kan istilahnya sudah punya nama ya indeks sekolahnya bagus ya mungkin universitas itu ya udah diterima jadi gak harus apa yang ada alumni-nya juga itu aja Kak Ajis tambahan oke thank you ya Kak Kit kayak Yuli jawabannya artinya memang semakin banyak alumni-nya memang peluangnya akan semakin besar tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika tidak ada alumni tidak bisa masuk situ enggak ya jadi tetap bisa oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya Kak Ajis mungkin nanti bisa baca yang di YouTube juga ada beberapa pertanyaan oke Kak kalau SNMPTN apa pilihan pertamanya yang harus ada di domisi Yuli nah mungkin Kak Kit ke Yuli boleh bantu jawab sambil saya coba lihat dari yang YouTube ya oke bantu jawab ya jadi gini terkait domisi kalau zamannya Yuli memang belum Yul jadi zamannya Yuli 2015 eh 2020 itu memang nggak ada syarat domisi Yuli jadi SNMP itu bisa daftar dimana aja kan waktu zaman Yuli nah tapi mulai tahun 2021 itu daftar SNMPTN harus sesuai domisi Yuli jadi misalkan yang kita dari Jakarta misalkan dari Jakarta ada dua pilihan ada dua pilihan prodi salah satu itu harus milih di dalam provinsi jadi misalkan kita di Jakarta misalkan pilihan pertamanya ngambil UI nah boleh baru nanti pilihan keduanya di luar misalkan ambil UGM nah itu boleh tapi kalau dua-duanya itu milih di luar domisi Yuli nggak bisa misalkan kita tinggal di Jakarta terus milih UGM sama UB Brawijaya di Malang nggak bisa itu kalau SNMPTN aturan yang terbaru harus ada salah satu aja yang ada di domisi Yuli nah pertanyaan yang suka di dalam domisi Yuli gimana gitu ya misalkan ada yang di Sumatera di Lampung aku nggak suka universitas di Lampung harus banget SNM-nya di UI nggak apa-apa gitu tapi cuma milih satu nggak bisa milih dua cuma bisa milih satu satunya tadi misalkan ngambilnya di UI nah itu masih bisa itu Kak Ajis sudah clear ya masih di mute Kak Ajis ya coba ya coba kayak Yuli ada tambahan nggak kira-kira udah soalnya zaman aku agak beda oke nah ini saya coba bacakan yang di Youtube ya disini ada pertanyaan yang pertama dari Fitriya Assalamualaikum Kak kan aku SMA jurusannya IPS terus kalau kuliah jurusannya PAI bisa nggak terhitung lintas jurusan nggak nih Kak Kayul PAI itu maksudnya IPS nggak Ajis PAI nah berarti apinya tidak termasuk lintas jurusannya dan artinya Fitriya bisa tetap ambil rumpun yang sama dengan jurusannya saya tanya karena PAI masuknya ke rumpun sosial nah terus selanjutnya kalau untuk pelajaran agama Kak Akib berarti kan berarti berarti untuk penilaiannya akan sama dengan sosumnya nah tetapi kalau kita lihat sosum ekonomi geografi sosiologi apalagi sejarah bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak mencerminkan nilai keagamaan nah bagaimana kalau misalkan PAI dipilih saat SNMPTN apa yang akan menjadi titik berat dalam penilaian oh bagus ini pertanyaan jadi gini kalau PAI itu memang kalau SNMPTN SNMPTN itu masuknya ke rumpun sosum ya nah tapi tidak semua PTKIN atau UIN itu memasukkan PAI di SNMPTN itu gak semuanya nah itu diperhatikan juga gak semuanya malah sebagian besar gak memasukkan PAI di SNMPTN biasanya kalau PAI itu masuknya nanti yang apa yang rapotnya PTKIN itu yang UIN UIN itu jadi gak masuk di situ tapi kalau kayak UNJ kan sebenarnya juga ada PAI-nya UNJ itu ada PAI-nya juga itu ya mau gak mau dia masuknya ke SNMPTN ya nanti nilai yang dilihat ya karena gak ada nilai keagamaannya mungkin kalau ya itu nilai lebih ke sosumnya kalau PAI itu karena dia ada kependidikannya ada berinteraksi dengan manusia kan istilahnya ya pasti yang dilihat nilai-nilai kayak sosiologi gitu ya atau mungkin sosiologi atau geografi gitu ya bisa itu nilai yang dilihat atau bahasa bahasa bisa dilihat juga karena penting untuk ajis oke berarti memang untuk UIN-UIN itu ya Universitas Islam Negeri atau Institut IIM Institut Agama Islam Negeri nah itu biasanya memang ada jalur tersendiri untuk SNMPTIN ya kalau gak salah ya namanya nah itu jadi teman-teman bisa pantau juga tuh jadi selain SNMPTN untuk seluruhnya untuk umum tetapi juga ada yang khusus dari perguruan tinggi perguruan negeri nah gitu ya nah kemudian ini ada satu yang dari Youtube sebelum nanti kita pindah lagi ke cat zoom disini mungkin ini kakak langsung jawab ya Hadelia Supyadi kak kalau kita lolos SNMPTN tapi tidak keterima KIPK jadi semua biaya kita tanggung sendiri ya jadi ketika kamu tidak dinyatakan berhak untuk mendapatkan KIPK maka biayanya akan kamu tanggung sendiri tetapi tidak menutup pemungkinan kamu mendapatkan biasiswa lain di universitas yang kamu sudah terima jadi misalkan ada biasiswa PPA ada biasiswa misalkan dari BI gen BI banyaklah biasiswa-biasiswa yang memang bisa kamu dapatkan ketika memang KIPK bukan menjadi jalan kamu gitu ya nah kita balik lagi ke pertanyaan di Zoom berarti yang daftar KIPK kuliah tidak sebarang orang ya jadi ada kriteria tertentu ya tadi yang Kayuli sampaikan memang ada kriteria yang harus dipenuhi karena ini memang dari pemerintah atau dari negara kita langsung nah ini Kak Kip atau Kak Yuli boleh bantu jawab izin bertanya Kakak rata-rata yang masuk SMA itu sekolah akreditasi A kalau enggak sekolah akreditasi B eh akreditasi A kalau sekolahnya akreditasinya B memungkinkan enggak untuk masuk PTM boleh ya maksud jawab bisa gitu akreditasi B dan C pun itu masih memungkinkan bisa diterima nah tapi mungkin apa ya tahu diri juga milihnya jangan terlalu yang tinggi-tinggi juga gitu ya kalau yang tinggi-tinggi ya nanti bisa jadi enggak masuk ya mungkin bisa ngambil universitas-universitas yang menengah ke bawah yang enggak terlalu banyak favoritnya itu masih bisa lah bersaing untuk teman-teman yang dari akreditasi B maupun C nah kalau Kak Akib lihat juga ini ya perkembangannya di universitas yang menengah ke bawah di misalkan UIN-UIN atau apa ya kalau ITERA ITERA itu juga lihat itu swasta-swasta itu banyak yang masuk tinggal saya kuatir teman-teman yang akreditasi rendah maupun swasta-swasta itu banyak juga yang diterima di SNMPTN oke nah mungkin selanjutnya pertanyaan untuk Kak Yuli nih Kak Yuli dulu SNMPTN jurusannya pilih apa kemudian menurut Kak Yuli bagus mana apakah pilih satu universitas dua jurusan atau dua universitas satu jurusan yang sama oke jadi kita didahir jelasin aku pilihan pertama ini itu dulu aku tanpa si UI yang keduanya itu ilmu ekonomi Islam di UI terus mungkin kalau disini pilihan aku kenapa aku pilih UI dua-duanya terus mungkin ini kayak dulu pertimbangan dari Kak Akib juga kan jadi karena apa ya emang sih ada rumor juga kalau misalnya katanya tuh pertindahan berkas atau apa ya kayak dari satu titik-titik lain itu bisa mempengaruhi juga kan nah tapi sebenarnya aku lebih ngeliatnya itu ini sih lebih ke gimana cara strateginya aja gitu maksudnya kan aku tujuan aku ini kalau aku tujuan itu aku ingin maksudnya tujuan aku awalnya itu emang akutansi cuman aku masih fine-fine aja kalau misalnya dia masih dalam lingkup ekonomi gitu jadi makanya aku minta waktu itu konsultasi juga sama keakib gimana ya bagusnya gitu dan akhirnya kepilihnya tuh aku sempat minat juga sama ilmu ekonomi islam jadi ya aku pilih itu terus ya itu sih kalau misalnya sebenarnya gak apa-apa kalau kalian mau pilih kayak misalnya satu akutansi UI satunya akutansi UB gitu tapi kalian harus make sure juga disana tuh kayak kayak apa ya yang kalau di itu ini tuh pilihan pertama itu jadi pertimbangan sedangkan pilihan kedua itu jarang gitu loh karena untuk pilihan kedua kalian masuk itu kayak kalau misalnya di di fakultas itu atau jurusan itu tuh gak ada mesti apa yang peminat pendaftaran itu masih kurang kalau mis tapi kan kalau kita lihat-lihat ya orang-orang tuh sekarang kan udah kayak pada berstrategi semua gitu kan jadi kalau menurut aku cari aman aja sih kayak pilihannya mendingan yang lebih baik di satu di satu universitas gitu gitu oke tapi satu universitas dengan dua jurusan itu jauh lebih berpeluang ya dibandingkan dengan kita dua universitas satu jurusan gitu ya Kakit Kak Yuli ya oke ini ada pertanyaan dua pertanyaan terakhir ya itu saya bacakan kalau SNMP10 untuk track record alumni harus satu jurusankah atau yang penting alumni-nya ada di universitas tersebut nih Kak Kakit oke ya kalau ditanya ya lebih baik kalau dalam satu jurusan gitu ya kalau di dalam jurusan itu jauh lebih baik gitu ya tapi gak dalam satu jurusan pun gak apa-apa itu tetap jadi bahan pertimbangan juga ya lihat kan ini ya seleksi itu di tingkat universitas ya sebenarnya seleksi itu jalannya di tingkat universitas bukan di tingkat prodi jadi universitas kan nanti pasti melihatnya juga secara general secara general oh di Unifco ini ada berapa sih mahasiswa dari SMAX gitu misalkan nah itu cuma dilihat tapi ya kalau lebih bagusnya lagi kalau di jurusan itu jauh lebih aman gitu ya karena istilahnya tadi oh akutansi itu pasti ngambil dari 4-7 tiap tahunnya ngambil satu itu pasti tiap tahun pasti ada oke thank you kakit nah ini mungkin bisa saya langsung jawab ya Kak izin bertanya saya SNM berusaha ini kepengen universitas dokteran amin ya tapi kalau misalnya di universitas tersebut gak ada akreditasi sekolah atau pindah jurusan semoga sih menurut kakak ini gak ya peluang kamu tetap ada UNED itu kan universitas jember ya nah tapi tadi yang sudah disampaikan Kak Akif Kak Yuli itu juga jadi pertimbangan ya Andi nah kemudian sebentar itu tadi udah ya yang mengaiti ya ya oke oh tadi nih satu ya satu pertanyaan terakhir nih Kak Akif kalau misalkan dia SMK apakah hanya bisa lewat UTBK ataupun bisa lewat SNMPTN itu karena SMK kan sekarang SMK kan punya peluang yang sama untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi gitu kalau dulu kan memang mindsetnya ketika SMK lulus kuliah gitu ya nah tetapi SMK itu sekarang juga punya kesempatan yang sama untuk berkuliah di universitas mungkin nanti Kak Akif ataupun Kak Yuli boleh kasih gambaran oke jadi untuk SMK ya untuk masuk ke politeknik itu bisa kalau lewat LTMPT bisa lewat jalur SNMPTN maupun SBMPTN bisa jadi dua-duanya bisa nah tapi itu sebenarnya khusus untuk prodi atau jurusan yang D3 D4 D4 atau setara S1 itu bisa lewat SNM dan SBMPTN nah tapi untuk yang D3 yang D3 itu untuk politeknik nanti bisa masuknya ke mandirinya mandiri politeknik atau bisa ikut SNM dan SBMPTN nya politeknik dulu kita kenal ya saya lupa nama detailnya apa tapi ada SBM dan SNMPTN nah itu khusus untuk yang D3 tapi kalau D4 dia wajib tadi masuknya ke SNM dan SBN jadi memang sekarang peluangnya semakin besar ya bagi teman-teman yang SMK itu silahkan mendaftar di politeknik itu peluangnya jauh lebih besar pertanyaan lanjutkan apa sih bedanya D4 sama S1 jawab jawaban gampangnya ya kayak SMK sama SMA D3 D4 itu kayak SMK gitu ya kalau S1 itu SMA jadi kalau SMA itu kan lebih ke teori sama S1 juga lebih ke teori SMK lebih ke praktek sama D4 itu juga nanti lebih di asah prakteknya kemampuan teknisnya gitu jadi sama-sama 4 tahun juga 142 SKS lamanya sama cuma titik berat pembelajarannya aja yang beda terapannya berarti yang akit ya betul bagaimana peluang kerja mereka kedepannya apakah ada perbedaan misalkan karena di asar jana seng terapan biasanya kan di dalam contoh ada yang paling bergenci dan dikenal semua umat adalah KPNN gitu jarang sekali ada yang membuka alokasi formasi untuk D4 rata-rata adalah S1 gitu kan nah itu bagaimana suka pandangan kalau dapet gambaran secara umum seperti itu sih sebenarnya tinggal kebijakan seleksinya itu ya biasanya sih sudah lazim kok menurut sering udah pengumuman itu S1 garis miring D4 itu sudah udah lazim sekarang itu jadi D4 pun sudah banyak diterima juga S1 garis miring D4 itu berarti anak S1 sama D4 itu bisa diterima nah justru ya justru kalau mungkin kalau di negeri nggak terlalu ya negeri nggak terlalu berpeng mungkin yang D4 nggak terlalu diterima istilahnya kalau di negeri tapi kalau di swasta itu justru D4 yang dicari teman-teman perusahaan TI itu pasti justru nyarinya orang D4 karena D4 dia lebih lebih banyak prakteknya lebih praktek misalnya ngoprek tentang pemrograman itu anak D4 justru makanan sehari-hari mungkin kalau anak S1 malah nggak terlalu belajar itu jadi D4 justru kalau di swasta itu banyak dicari juga oke nah itu ya teman-teman jadi harus punya gambaran yang superhensif D3 D4 kemudian S1 kayak gitu ya oke pertanyaannya sih kayaknya sepertinya sudah habis karena sebenarnya sama ancah oh ya kalau dia SNM tapi alumni-nya alumni-nya lolosnya di SDM nah itu apakah ada pengaruhnya ada pengaruh jadi itu sebenarnya yang dilihat keseluruhan lulusan SNM maupun SBM PTN-nya tetap dilihat tetap jadi bahan pertimbangan juga tapi ya memang sekali lagi kalau ditanya yang paling berpengaruh ya harusnya dari SNM dari SNM prodinya sama ininya sama insyaallah itu dapat catah tapi kalau dibilang berpengaruh itu berpengaruh karena dilihat keseluruhan juga SBM yang dirinya pun juga dilihat kalau di keseluruhan baca nah dari kayu ada yang mau ditambahkan dulu gak di akhir ini mungkin motivasinya atau apa buat teman-teman saran-sarani buat teman-teman yang pejuang PTN 2022 silah oke 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 untuk teman-teman semuanya aku cuma mau pesen semangat aja terus peluang yang ada di depan dicoba aja karena yang lagi-lagi aku bilang kita gak tau kan dimana dapetnya gitu terus pokoknya manfaatin aja terus banyak-banyak cari informasi apalagi ini kan ya kita semuanya di rumah ya jadi ini kayak udah nuntut kalian untuk apa untuk jadi ini di video yang lebih baik gitu terus juga bakalan tercermin juga sih nanti kalau kalian kuliah juga kayak gitu kayak langkah awal untuk kalian kuliah karena nanti di kuliah tuh kalian gak bakalan yang kayak ditanian kayak guru SMA gitu misalnya belum ngerjain tugas gak apa ini belum ngerjain tugas nih cepetan gitu terus detailnya jam segini dan lupa gitu kan nanti tuh disitu gak ada tuh gak bakalan ada lagi kalau udah kalian udah kuliah jadi makanya pesan aku siapin dari sekarang terus pokoknya siapin segala baik fisik mental apalagi mental juga perlu ya karena berpengaruh sama mood belajar terus apalagi ya mood belajar terus juga kondivisi fisik juga penting banget sehat-sehat semuanya terus semangat pokoknya apapun apapun nanti kalian masuknya lewat jalur apapun yang penting syukurin dan semoga sukses semuanya amin oke semangatnya Kak Yuli terima kasih ya buat teman-teman dari kaki ada yang tambahkan dulu gak oke terakhir aja Kak Yus pesan buat semuanya ya pejuang PTN 2022 tadi sama disampaikan sama Yuli ya itu semuanya tuh balik ke diri masing-masing sebenarnya gak usah kita ngasih teori macam-macam ya semuanya tuh balik ke diri masing-masing ya salah satunya itu nanti teman-teman kalau sudah masuk di dunia perkuliahan udah semua itu terserah mau belajar ya monggo gak juga terserah gak ngumpulin tugas juga terserah kembali ke kalian masing-masing nilainya juga terserah terserah desainnya mau ngasih berapa kalau kelakuannya kan gitu jadi ya itu harus dibentuk ya makanya itu harus dibentuk dari sekarang teman-teman masih kelas 12 harus dibentuk dari sekarang apalagi sebenarnya tadi pandemi ya di rumah mau tiduran ya silahkan gak ada yang ngatur orang pagi-pagi bangun siang juga gak apa-apa gitu kan nah makanya itu balik ke diri masing-masing ya silahkan disiapkan dari sekarang gak ada kesuksesan itu tanpa persiapan ya jadi silahkan disiapkan dari sekarang belajar dari sekarang gitu lalu jangan lupa ya yang jelas harus berdoa sama minta harus ke orang tua itu wajib sekali itu aja Kak Aziz oke baik terima kasih Kak Akib dan Kak Yuli nah teman-teman jadi kalau disimpulkan intinya teman-teman harus pahamin dulu bagaimana peluang dari kuota yang nanti mungkin akan didapatkan teman-teman melalui SNMPTN dan yang tak kalah penting tadi berkali-kali disinggung bahwa SNMPTN ini adalah jalur bonus yang memang teman-teman sudah mempersiapkannya dari awal tetapi teman-teman harus tetap mempersiapkan yang namanya UTBK atau SBMPTN gitu ketika nanti teman-teman tidak masuk ke dalam perengin yang paralel artinya teman-teman tidak jadi aduh belum persiapan apa-apa nih nah gitu ya jadi dimanfaatkan waktu yang teman-teman punya kelas 12 adalah waktu yang paling pendek di setiap dalam setiap dalam apa ya dalam jenis pendidikan SNMPTN karena teman-teman banyak sekali ujiannya dikit lagi teman-teman akan UTS atau bahkan sedang UTS kemudian setelah UTS nanti teman-teman akan try out-try out gitu kan try out untuk US lah untuk ya sekarang US ya habis itu langsung praktik kemudian habis itu UAS genap kemudian US nah itu panjang sekali jadi meskipun teman-teman kan teman-teman efektif paling sampai dengan Maret atau April awal setelah April awal teman-teman sudah tidak akan mikirkan sekolah kelas 12 teman-teman akan memikirkan bagaimana caranya bisa dapetin PTN nah makanya jangan lupa coba teman-teman kunjungi jaminanptn.com untuk teman-teman bisa apa bisa mengetahui program belajar mana yang teman-teman cocok untuk teman-teman bisa ikut sebagai siswa atau siswa dari Pro Club Excellence seperti itu ya dan masih ada diskon 50% untuk teman-teman yang ingin gabung atau join bersama Pro Club Excellence dengan kode diskon Wuli ya atau screenshot saja apa namanya screenshot saja bagian ini saya coba sebentar ya nah ini boleh di screenshot saja kunjungi jaminanptn.com ya 1 2 3 oke nah oke mungkin itu saja semangat teman-teman semua kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya dalam webinar-webinar lainnya dan juga dalam pembelajaran-pembelajaran lain oleh Pro Club Excellence jadi ditunggu saja jangan sampai lelah karena memang lelah itu nanti hasilnya berbuah manis seperti yang Kakit bilang tadi tidak ada sukses yang tidak ada usahanya jadi kita harus tetap berusaha ya oke ditunggu di kampus-kampus impian kalian di UI di UGM di UNPAT di UNDIP di UNEJ kemudian di mana UNHAS banyak sekali kampus Indonesia bahkan kalau kalian kalian mau kuliah dan berlibur silahkan ke Udayana di Bali jadi itu sebagai salah satu pertimbangan kalian itu bagus balance jadi nanti hidupnya semakin balance antara kuliah dan liburan gitu ya oke mungkin itu saja semangat terima kasih telah mengikuti webinar di siang hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berusaha dan jangan lupa coba kunjungi jaminan PTN oke terima kasih selamat siang salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu sehat selalu ya terima kasih Yuli terima kasih Kak Jis terima kasih sukses terima kasih terima kasih semuanya yang sudah hadir ya terima kasih Yul terima kasih terima kasih terima kasih